KELIMANYA BERDIRI DI PINGGIR JALAN Gu Yue Jiao-san tersenyum hangat, berkata kepada Fang Yuan, Saudara Fang Yuan, penampilan Anda benar-benar membuat kami terkesan. Tampaknya kami membuat keputusan yang tepat untuk mengundang Anda. Anda baru saja lulus dari akademi, jadi ada beberapa hal yang tidak Anda mengerti. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Pertama, misi klan, setiap Master Gu menyelesaikan setidaknya satu misi setiap bulan. Semakin selesai, semakin sempurna misinya, semakin tinggi evaluasinya. Kedua, misi dikeluarkan oleh aula urusan internal atau aula urusan eksternal. Master Gu hanya dapat memilih satu per satu, dan setelah diterima, mereka harus menyelesaikannya. Ketiga, dalam keadaan khusus, Master Gu dapat memilih untuk menyerah pada misinya. Namun evaluasinya akan sangat diturunkan. Pada saat yang sama, Master Gu peringkat satu tidak memiliki hak untuk menyerah, hanya Master Gu peringkat dua yang memiliki hak tersebut. Tapi mereka hanya bisa menyerahkan satu misi setiap tahunnya. Keempat, evaluasi klan sangat penting. Ini menyangkut masa depanmu di klan. Semakin tinggi evaluasinya, semakin cerah dan cemerlang masa depan Anda. Fang Yuan mendengarkan dan mengangguk. Dia sangat familiar dengan hal-hal ini. Guyue Jiao-san tidak salah atau menyesatkan, tapi masih banyak hal penting lainnya yang tidak dia katakan. Baiklah, kita baru saja menyelesaikan misi pembusukan tanah permafrost. Selanjutnya, saya menerima misi untuk menangkap rusak liar. Bahayanya rendah, sangat cocok untuk berlatih Fang Yuan. Jiao-san berkata pada Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi berkata, terima kasih atas bantuan Anda, ketua kelompok. Guyue Kong Jing segera berkata, Saudara Fang Yuan, Anda harus berterima kasih kepada pemimpin kelompok. Misi sederhana, meskipun mudah diselesaikan, memiliki imbalan yang rendah. Pemimpin kelompok melakukan ini untuk menjagamu. Dua master Gu wanita lainnya juga menambahkan, Benar, benar, adik kecil Fang Yuan, ucapan terima kasih tidak sebaik tindakan nyata. Bagaimana kalau kita mentraktir ketua kelompok makan? Saudara Fang Yuan, Anda baru saja meninggalkan akademi, dan masyarakatnya sangat rumit. Hubungan sangatlah penting. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, tanyakan saja kepada kami saat makan. Guyue Jiao-san tertawa dan melambaikan tangannya, jangan mempersulit Fang Yuan. Dia baru saja lulus dari akademi, jadi dia tidak punya banyak batu Yuan. Dia sangat kekurangan uang. Mustahil, mari kita tidak membicarakan hal lain. Hanya tempat pertama dalam penilaian akhir tahun saja yang harus diberi hadiah 100 Yuan batu, bukan. Seorang guru gu wanita dengan sengaja berseru, lalu menunjukkan ekspresi sedikit cemburu, Momo-ngomong, aku sangat iri, 100 batu Yuan adalah jumlah yang sangat besar bagi kami. Ketua tim, Anda salah tentang saudara Fang Yuan kami. Bagaimana dia bisa begitu picik? Saudara Fang Yuan, apakah saya benar? Guyue Kong Jing tertawa terbahak-bahak dan tampak sangat bahagia. Master Gu perempuan lainnya mendekati Fang Yuan dan berkata dengan ramah, Adik Fang Yuan, izinkan saya memberitahu Anda hal ini dengan niat baik. Anda tidak harus mengjilat kami, tetapi Anda harus mengjilat pemimpin tim. Tahukah Anda, sebagian dari evaluasi kelompok kita ditulis oleh ketua tim. Jika dia bilang itu luar biasa, maka itu luar biasa. Jika dia bilang itu buruk, maka itu buruk. Tidak buruk, tidak buruk. Evaluasi sangat penting bagi kami, para Master Gu. Jika kami dinilai luar biasa, kami akan diperhatikan oleh petinggi klan. Di masa depan, ketika kita memiliki lebih banyak pengalaman, kita dapat menghemat kerja keras bertahun-tahun. Kong Jing segera menambahkan. Sepanjang seluruh proses, Guyue Jiao San tersenyum saat dia melihatnya. Akhirnya, dia melambaikan tangannya, ekspresinya ramah dan senyumnya ramah, Huh, jangan bicara omong kosong. Penilaian saya semuanya adil dan objektif. Saya tidak akan mudah disuap oleh kalian. Tapi, Fang Yuan, jangan khawatir, Anda seorang pemula. Karena Anda telah bergabung dengan grup kami, saya akan mengurus evaluasi Anda sebagaimana mestinya. Jika itu adalah anak muda yang normal, dia akan terpesona dan tergerak oleh kata-kata orang-orang ini. Mereka menindas pemula yang tidak tahu aturan, naif dan kekanak-kanakan. Tapi mata Fang Yuan jernih dan tenang. Ketua tim ikut serta dalam evaluasi kelompok, ini faktanya. Ini adalah sistem klan, yang mendelegasikan kekuasaan kepada ketua tim, memberinya wewenang untuk mengelola setiap kelompok. Tapi itu tidak seserius yang dikatakan orang-orang ini. Evaluasi marga, evaluasi ketua tim hanya sebagian kecil, selebihnya urusan balai urusan internal marga. Mengambil langkah mundur, meskipun evaluasi ketua tim terhadap kelompok sangat berpengaruh, lalu bagaimana? Fang Yuan sama sekali tidak peduli dengan evaluasi ini. Dia sudah memutuskan untuk segera meningkatkan budidayanya ke peringkat tiga dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak pernah berpikir untuk menyanyiakan seratus tahun di klan ini, dan bekerja keras untuk klan selama sisa hidupnya. Di mata para Master Gu yang picik ini, evaluasi adalah hal yang paling penting. Namun bagi Fang Yuan, apa yang disebut evaluasi bukanlah apa-apa. Jadi kata-kata ancaman dari para Master Gu ini sama sekali tidak berguna bagi Fang Yuan. Aku tahu apa yang kamu katakan. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, saya akan pergi dulu. Fang Yuan terdiam beberapa saat sebelum berkata. Eh. Kempat Gu Master tersebut seketika menunjukkan ekspresi terkejut. Apa artinya ini? Apakah kamu tidak mendengar apa yang kami katakan tadi? Seorang guru Gu wanita menatap dengan mata terbuka lebar, berteriak di dalam hatinya. Apakah benar-benar tidak ada masalah dengan pemahamanmu? Gu Yue Kong Jing saat ini sangat ingin meraih kerah Fang Yuan dan menginterogasinya. Mulut jiausan bergerak-gerak tak terkendali. Ketidakpedulian Fang Yuan membuat gaung mereka satu sama lain tampak seperti lelucon. Hal itu membuat rencana mereka menjadi lelucon. Melihat pandangan Fang Yuan saat dia berbalik untuk pergi, kemarahan di hatinya tak terlukiskan. Eh iya, Fang Yuan, jangan terburu-buru pergi, jangan dengarkan omong kosong mereka. Jiausan dengan paksa menelan amarahnya, memaksakan senyum sambil segera berjalan dan menghalangi Fang Yuan, kamu akan menyewa rumah kan, kami akan menemanimu. Saya memiliki beberapa koneksi, saya cukup paham dengan menyewa rumah. Saya memang akan menyewa rumah, asrama akademi tidak bisa dihuni. Nasihat apa yang dimiliki oleh ketua kelompok. Fang Yuan mengangkat alisnya, ekspresinya tenang. Saya tahu beberapa rumah, murah, dan lokasinya bagus. Jiausan tertawa antusias, memimpin jalan. Rumahku ini, 15 yuan batu sebulan, tanpa tawar-menawar. Of, batu 8 yuan dan kamu ingin menyewa rumahku. Bermimpilah. Anda harus membayar deposit, satu untuk tiga. Itulah yang dilakukan orang lain. Rumah saya memiliki Feng Shui yang bagus, dan terpencil pada malam hari. Kuncinya adalah pavilion pemimpin klan, lo betapa bagusnya lokasinya. Harganya memang tidak mahal, hanya 25 yuan batu sebulan. Hingga langit menjadi gelap, Fang Yuan masih belum memutuskan rumah mana yang akan disewa. Adik Fang Yuan, kamu terlalu pelit. Desanya besar sekali, harga pasarnya seperti ini. Kataku, sebaiknya kita sewa rumah di dekat pendopo ketua marga, lantai dua luas dan pemandangannya bagus. Adik Fang Yuan, jangan terlalu berhemat, ini hanya 25 yuan batu. Hadiah yang kamu punya cukup untuk kamu tinggal selama 4 bulan penuh. Kedua master gu wanita itu membujuk dengan niat buruk. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, saya tidak punya banyak batu yuan, saya tidak bisa menyianyaiakannya seperti ini. Kalau begitu ayo kita sewa basemennya, lebih murah. Mata Guyue Kong Jing berkilat dingin, memberi isyarat. Fang Yuan mendengus dalam hatinya, Kong Jing ini sangat kejam. Gunung itu sudah sangat lembab, dan sekarang saat musim dingin, tinggal di ruang bawah tanah tanpa ventilasi, mudah masuk angin. Sekalipun tidak masuk angin, tinggal di sini dalam waktu lama akan menimbulkan masalah pada persendian. Melihat Fang Yuan tidak menjawab, Jiao San berkata, sebenarnya lantai pertama olah utama tidak buruk. Jika Anda membaginya dengan orang lain, harga sewanya akan lebih murah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, saya ingin hidup sendiri, saya tidak suka berbagi. Guyue Kong Jing mendengus, berkata dengan sedih, kamu tidak ingin melakukan ini, kamu tidak ingin melakukan itu. Bukannya aku memarahimu, adik Fang Yuan. Anda terlalu pilih-pilih, standar Anda terlalu tinggi, dan itu tidak praktis. Fang Yuan mendengar ini sambil tertawa dingin di dalam hatinya, kalaupun ada rumah yang sesuai kriteria, selama itu adalah rumah yang kamu rekomendasikan, aku tidak akan menerimanya. Dia berpura-pura sopan, hanya untuk berhati-hati, untuk melihat apakah ada jebakan. Segera, saat Fang Yuan hendak mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang ini, Ibu Sen muncul. Tuan muda Fang Yuan, saya akhirnya menemukan Anda. Asrama Akademi tidak dapat dihuni, Tuan dan Nyonya telah menyiapkan jamuan makan, dan secara khusus meminta saya untuk mengundang Anda pulang. Lebih baik diam di rumah, kenapa harus sewa rumah di luar? Dia membujuk. Dia akhirnya datang. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, Ibu Sen ini benar-benar akurat, menemukan tempat ini begitu cepat, pasti ada yang memberitahunya. Seperti yang dia duga, dalang di balik layar adalah paman dan bibinya. Dan Jiao San ini adalah belenggu yang digunakan paman dan bibi untuk menahannya. Keheningan Fang Yuan, sepertinya dia ragu-ragu. Fang Yuan, kenapa kamu tidak menginap di rumah paman dan bibi saja? Mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Menyewa rumah akan menghabiskan biaya Yuan batu yang cukup besar. Gu Yue Jiao San berkata dengan prihatin, dia melihat ke sisi wajah Fang Yuan, cahaya gelap bersinar di matanya. 92. Di aula, lampunya terang benderang. Di meja makan bundar, anggur dan hidangan sudah dingin. Cahaya lilin merah terang berkedip-kedip, memunculkan bayangan paman dan bibi di dinding. Bayangan keduanya menyatu, berayun suram dengan cahaya lilin. Ibu Sen berlutut di depan mereka. Paman memecah kesunyian. Saya tidak menyangka Fang Yuan ini sangat ingin melawan saya. Huh, awalnya aku ingin membujuknya dengan baik, membiarkan dia tinggal di rumah dulu, lalu mencari alasan untuk mengusirnya. Aku tidak menyangka bajingan kecil itu tidak akan tertipu. Dia bertekad untuk menolak ajakan saya. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Dia bahkan tidak mau melangkah maju. Bibi mengertakkan gigi, terlihat sedikit panik. Bajingan kecil nakal ini sudah berumur 16 tahun. Jika dia meminta harta keluarga, kita tidak bisa tidak memberikannya. Harta keluarga yang kami peroleh saat itu tercatat dengan jelas di balai dalam negeri. Kami tidak bisa menarik kembali perkataan kami. Apa yang harus kita lakukan? Kamu boleh pergi dulu. Paman mengusir ibu Sen dan mencibir. Jangan cemas. Aku sudah memikirkan sebuah rencana selama setahun terakhir. Pertama, untuk membagi harta keluarga, seseorang harus memiliki budidaya tingkat peralihan 1. Fang Yuan telah mencapai titik ini dan sudah berada di puncak budidayanya. Dia bahkan meraih juara pertama di akhir tahun, sungguh mengesankan. He he. Tetapi untuk berhasil membagi harta keluarga, tidak semudah itu. Budidaya tingkat 1 tingkat menengah hanyalah prasyarat. Untuk membagi properti keluarga, Fang Yuan harus mengajukan permohonan, dan setelah balai urusan dalam negeri menyetujuinya, mereka akan mengeluarkan misi untuk melihat apakah Fang Yuan memiliki kualifikasi. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya pembagian harta keluarga secara sembarangan sehingga menimbulkan gesekan internal dan melemahkan kekuatan keluarga. Bibi tiba-tiba menyadari. Kalau begitu, Fang Yuan harus menyelesaikan misi ini untuk mendapatkan warisan orang tuanya. Itu benar. Paman tertawa sinis. Tetapi misi balai dalam negeri dikeluarkan untuk kelompok kecil. Tidak terkecuali misi properti keluarga ini. Jika Fang Yuan ingin menyelesaikannya, dia harus mengandalkan kekuatan kelompok kecil. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan pihak keluarga karena ingin menyatukan kelompok dan meningkatkan kekompakan. Bibinya tertawa terbahak-bahak. Tuan, kamu terlalu bijak. Dia meminta Jiao San untuk membawa Fang Yuan ke dalam grup. Dengan cara ini, Fang Yuan membutuhkan bantuan mereka untuk menyelesaikan pencarian warisan. Namun, Jiao San adalah salah satu dari kita. Fang Yuan tidak akan bisa menyelesaikan misi ini sendirian. Ekspresi sombong terlihat di mata pamannya saat dia berkata, Hef, meskipun aku tidak bisa merekrutnya, aku punya cara lain untuk menghadapinya. Belum lagi menyelesaikan misinya, bahkan jika dia ingin mengajukan permohonan perpisahan keluarga dan menerima misi ini, itu mungkin tidak bisa. Malam tiba dan salju berhenti. Saat Fang Yuan berjalan di sepanjang jalan, bangunan bambu di sepanjang jalan semuanya tertutup lapisan es putih. Kakinya mengeluarkan suara pelan saat dia menginjak salju. Saat udara sejuk memasuki tubuhnya, pikiran Fang Yuan menjadi sangat jernih. Setelah menolak ibu Sen, Fang Yuan mengabaikan Jiao San dan yang lainnya yang mendesaknya untuk tinggal dan pergi sendiri. Jadi seperti ini, dia berpikir sambil berjalan, Paman dan Bibi berusaha menghentikan dan menunda saya, membuat saya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali warisan. Setelah tahun baru, saya akan berusia 16 tahun dan memiliki hak untuk memisahkan keluarga. Orang tua saya sudah meninggal dan saudara laki-laki saya telah menemukan orang tua baru. Selama saya berhasil, warisan akan menjadi milik saya. Namun untuk mendapatkan kembali warisan tersebut, ada dua langkah, dan setiap langkah sangatlah penting. Langkah pertama adalah mengajukan warisan di balai urusan dalam negeri tanpa misi apapun. Langkah kedua adalah menyelesaikan misi warisan keluarga yang dikeluarkan oleh balai urusan dalam negeri. Hanya dengan begitu saya berhak mendapatkan warisan. Jiao San, Bibi, dan Paman adalah serigala dari suku yang sama. Belum lagi langkah kedua, langkah pertama saja adalah menghentikanku. Aturan klan menyatakan bahwa Master Gu hanya dapat menyelesaikan satu misi dalam satu waktu. Hal ini untuk mencegah Master Gu menerima terlalu banyak misi dan menyebabkan persaingan sengit di dalam klan. Jiao San terus menerima misi. Setelah menyelesaikan misi tanah busuk permafrost, dia segera menjalankan misi baru untuk menangkap rusaliar. Misi klan diberikan kepada seluruh kelompok. Artinya, menurut aturan klan, Fang Yuan harus menyelesaikan misi menangkap rusaliar ini sebelum dia berhak mengajukan warisan. Tetapi pada saat itu, saya yakin Jiao San akan menerima misi lain. Sebagai ketua kelompok, dia akan selalu selangkah lebih cepat dari saya dalam hal penyerahan misi. Saya selangkah lagi untuk melamar misi warisan, tetapi dia terjebak di depan saya. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan berbinar. Skema ini sungguh menjengkelkan, seperti talita kasat mata yang menahan langkah Fang Yuan. Namun Fang Yuan tidak menyesal masuk ke grup ini. Situasi di panggung pertempuran menempatkannya pada posisi yang sulit. Undangan Jiao San membantu Fang Yuan keluar dari kesulitannya. Jika dia tidak masuk grup ini, dia yakin Paman dan Bibi punya trik lain. Sekarang dia berada di grup, dia dapat mengetahui rencana mereka dan melakukan serangan balik dengan mudah. Untuk mengatasi masalah ini bukan berarti tidak ada jalan. Cara paling sederhana dan langsung adalah menyingkirkan Jiao San dan membunuh Paman dan Bibi. Maka tidak ada seorang pun yang akan bertarung dengan saya untuk mendapatkan warisan. Namun cara ini terlalu berisiko. Mereka adalah Master Gu peringkat 2, dan budidaya peringkat 1 saya masih terlalu rendah. Bahkan jika aku membunuh mereka, tidak ada cara untuk membereskan kekacauan ini. Kecuali ada peluang bagus, saya bisa memanfaatkannya. Tapi peluang seperti itu sulit didapat. Fang Yuan bisa membunuh pelayan keluarga Gao Wan, dia bisa membunuh keluarga Pak Tuawang. Itu karena mereka manusia, pelayan, nyawa mereka tidak berharga seperti rumput. Membunuh mereka seperti membunuh anjing atau mematahkan sehelai rumput, tidak masalah. Namun membunuh seorang Master Gu adalah masalah besar. Semua Master Gu memiliki nama keluarga Gu Yue, mereka semua adalah anggota klan. Tidak peduli siapa yang meninggal, itu akan menarik ruang hukuman klan untuk menyelidikinya. Fang Yuan mengevaluasi kekuatannya sendiri. Risiko membunuh sekarang terlalu tinggi, dia mungkin malah dibunuh. Bahkan jika dia membunuh mereka, penyelidikan ruang hukuman akan lebih merepotkan. Tidak hanya tindakannya yang akan diawasi, mereka bahkan mungkin mengetahui tentang warisan biksu bunga anggur. Menyingkirkan masalah kecil dan menarik masalah yang seratus kali lebih besar dari masalah, ini bukanlah langkah yang bijaksana. Hmm, aku di sini. Fang Yuan bergumam pada dirinya sendiri, berhenti di depan sebuah bangunan bambu yang rusak. Bangunan bambu ini sudah hancur, seperti seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam kubur, membungku di tiup angin musim dingin, berjuang di ambang kematian. Melihat bangunan bambu ini, wajah Fang Yuan menunjukkan sedikit kenangan. Ini adalah rumah yang dia sewa di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia diusir oleh paman dan bibi, dia memiliki batu kurang dari 15 yuan. Setelah tidur di jalanan selama beberapa hari, dia menemukan tempat ini. Kamar-kamar di sini terlalu tua, jadi harga sewanya jauh lebih rendah dibandingkan tempat lain. Selain itu, sementara tempat lain menyelesaikan rekeningnya berdasarkan bulan atau kuartal, tempat ini adalah satu-satunya tempat yang diselesaikan berdasarkan jumlah hari. Saya tidak tahu apakah paman dan bibi mengatur tempat lain. Tapi kenangan kehidupanku sebelumnya memberitahuku, setidaknya tidak di sini. Fang Yuan mengetuk pintu. Setengah jam kemudian, dia melunasi perjanjian sewa, dan dibawa ke sebuah kamar di lantai dua oleh pemiliknya. Papan lantai tua mengeluarkan suara yang mengkhawatirkan ketika diinjak. Fasilitas di dalam kamar sederhana, hanya ada tempat tidur dan selimut. Ada banyak tambalan di selimutnya, tapi masih ada lubang, memperlihatkan bagian dalam kapas yang menguning. Ada lampu minyak di kepala tempat tidur, dan setelah pemilik rumah menyalakannya, dia pergi. Fang Yuan tidak tidur, tetapi duduk bersila di tempat tidur, dan mulai berkultivasi. Laut purba di celah itu naik dan turun, ombak naik dan turun. Setiap tetes air purba berwarna hijau tua. Keempat dinding bukaan terbuat dari film kristal putih kokoh, tembus cahaya. Ini adalah adegan dari puncak peringkat satu. Tiba-tiba, laut purba perunggu hijau mulai bergelombang dengan gelombang besar. Seperti binatang buas yang tiba-tiba mengamuk, mereka mulai menyerang dinding celah dengan cara bunuh diri. Boom-boom-boom. Gelombang besar naik, dan menghantam dinding celah dengan keras. Gelombang percikan pecah menjadi kristal hijau, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Dalam waktu singkat, 44 persen lautan purba menyusut dengan cepat, dan sejumlah besar esensi primordial dikeluarkan. Pada lapisan kristal yang tebal dan kokoh, retakan mulai muncul. Tapi itu hanya retakan, dan ini masih jauh dari cukup. Jika Fang Yuan ingin menembus puncak peringkat satu dan naik ke peringkat dua, dia harus menghancurkan film kristal ini sepenuhnya, dan kemudian membangunnya kembali. Esensi primordial hijau tua terus menyerang film kristal, dan retakan pada film kristal meningkat, secara bertahap membentuk satu kesatuan. Di beberapa tempat, retakan semakin dalam dan semakin terlihat jelas. Tetapi ketika laut purba benar-benar habis, dan tanpa esensi primordial yang terus menyerang, retakan pada lapisan kristal mulai pulih, dan retakan tersebut mulai menghilang. Fang Yuan tidak terkejut, dia menarik kembali kesadarannya, dan membuka matanya. Lampu minyak sudah padam, dan minyaknya tidak banyak. Ruangan itu gelap gulita, dan hanya sedikit cahaya dari salju yang bisa dilihat melalui celah jendela. Tidak ada tungku di dalam ruangan, dan tidak hangat. Fang Yuan duduk bersilah di tempat tidur, dan setelah tidak bergerak dalam waktu lama, dia sudah bisa merasakan rasa dingin di tubuhnya berangsur-angsur meningkat. Pupil hitamnya menyatu dengan kegelapan. Sebenarnya, untuk menerobos blokade Jiao San, ada cara yang lebih sederhana dan aman daripada membunuh. Yaitu untuk naik ke peringkat 2. Master Gu peringkat 1 tidak memiliki hak untuk menyerah dalam menjalankan misi, tetapi Master Gu peringkat 2 memiliki hak untuk menyerah setiap tahun. Jika saya naik ke peringkat 2, saya bisa langsung menyerah pada misi saya, dan mengajukan permohonan untuk berpisah dari keluarga. Tetapi menembus peringkat 2 bukanlah tugas yang mudah. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menghela nafas. Dia turun dari tempat tidur, dan perlahan mondar-mandir di sekitar ruangan kecil itu. Dari tahap awal ke tahap menengah, dari tahap menengah ke tahap atas, ini adalah kemajuan kecil. Dari tahap puncak peringkat 1 ke tahap awal peringkat 2, ini adalah terobosan besar. Kesulitan antara keduanya tidak bisa dibandingkan. Sederhananya, untuk menembus lapisan kristal, diperlukan gaya ledakan, dan dalam waktu singkat, gaya tumbukan yang cukup kuat untuk memecahkan lapisan kristal. Tapi Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C, dan esensi primordial di laut primordialnya hanya 44%. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang film kristal, esensi primordialnya akan habis dalam waktu singkat. Sama seperti sekarang, setelah esensi primordialnya habis, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk terus menyerang. Dan film kristal tersebut memiliki kemampuan untuk pulih, dan dalam waktu singkat, akan sembuh total. Upaya Fang Yuan sebelumnya akan sia-sia. Untuk menembus lapisan kristal dan mencapai peringkat dua, tidak termasuk keadaan khusus, seseorang memerlukan setidaknya 55% esensi primordial hijau tua. Dan bakat saya terbatas, paling banyak 44%. Itu sebabnya orang sering mengatakan bahwa bakat adalah faktor terpenting kedua dalam budidaya seorang guru gu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan perlahan menghentikan langkahnya. Tanpa sadar, dia sudah berjalan ke jendela, dan dengan santai membukanya. Melalui jendela, salju menutupi gunung. Di bawah sinar bulan, salju bagaikan batu giyok putih, dan dunia di depannya bagaikan istana kristal, tidak ternoda oleh setitik pun debu. Cahaya bersalju menyinari wajah muda Fang Yuan. Ekspresinya tenang, alisnya rileks, dan matanya seperti mata air di bawah bulan. Angin dingin bertiup, dan pemuda itu tiba-tiba tertawa, ini hanya sedikit embun beku. 93. Setelah malam tanpa tidur, saat langit cerah, Fang Yuan keluar untuk membeli sesuatu. Rumahnya sederhana dan tempat tidurnya sudah tua. Jika dia tinggal di sini dalam waktu lama, hawa dingin akan menyerang tubuhnya dan dia akan jatuh sakit. Meskipun Fang Yuan telah menghabiskan sebagian besar batu Yuannya, dia masih harus membeli kebutuhan sehari-hari. Hal-hal ini tidak dapat diselamatkan. Yang pertama adalah tempat tidur. Dia membutuhkan setidaknya dua selimut katun baru. Selain itu, ia juga membutuhkan spray dan selimut. Dia harus membeli lampu minyak lagi untuk menerangi rumah, dan dia harus menghemat setidaknya dua pot minyak. Fang Yuan berpikir sejenak, meski ruangannya tidak besar, tapi bisa memuat meja dan kursi kecil, jadi dia membelinya. Yang terpenting, ada kompor. Di musim dingin, jika tidak ada kompor untuk menghangatkan tubuh, dia akan tetap terbangun karena kedinginan di tengah malam. Selain itu, Fang Yuan juga membeli sejumlah jatah. Ia juga menyiapkan air, cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama tujuh hari. Matahari musim dingin terbit perlahan, memancarkan cahaya malas. Bu Yue, Jiaosan, dan para mastergu lainnya berdiri di gerbang utara desa, menunggu dengan cemas. Ada yang tidak beres, kita menyepakati tempat dan waktu ini tadi malam. Tapi sudah 15 menit berlalu, kenapa Fang Yuan ini belum juga muncul? Kata seorang anggota perempuan. Jangan tidak sabar, mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak dapat dihindari bagi pemula untuk terlambat. Jiaosan tertawa. Dia khawatir tidak bisa menemukan kesempatan untuk menekan Fang Yuan, tapi dia tidak menyangka dia akan datang mengetuk pintunya keesokan harinya. Mari kita tunggu sebentar. Tapi dia ingin ketua kelompok menunggunya bersama kita. Anak ini terlalu sombong. Gu Yue berkata pada Kong Jing, nadanya marah. Namun setelah setengah jam, Fang Yuan masih belum terlihat. Wajah Jiaosan tertutup lapisan kegelapan. Bocah ini? Apakah dia ingat lokasi yang salah? Kami sepakat untuk bertemu di gerbang utara. Kong Jing curiga. Aku akan terus menunggu di sini. Kalian cari di gerbang lain. Perintah Jiaosan, dan ketiga anggota hanya bisa mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke Jiaosan tanpa membawa apa-apa. Fang Yuan ini tidak mungkin mengetahui rencana kita dan meninggalkan grup, kan? Kata seorang guru-guru wanita. Kamu menganggapnya terlalu tinggi. Bahkan jika dia menjadi peringkat pertama dalam ujian akhir tahun, dia masih seorang pemula. Usianya dapat dilihat semua orang. Kong Jing mengerutkan bibirnya. Wajah Jiaosan Muram, apakah dia bisa melihatnya atau tidak adalah hal yang kedua. Yang paling penting sekarang adalah menemukannya. Satu-satunya kekhawatiran saya sekarang adalah dia telah meninggalkan kami dan mulai berjuang sendiri untuk melakukan transisi kedua. Setelah mencapai transisi kedua, seseorang akan dapat secara sukarela menyerah pada misinya dan langsung mengajukan permohonan ke balai urusan dalam negeri untuk berpisah dari keluarga. Temukan dia. Temukan dia untukku. Desa ini sangat besar, dan hanya ada sedikit rumah yang disewakan. Kita harus menemukannya dan tidak memberinya waktu untuk menerobos transisi pekerjaan kedua. Iya. Di dalam kamar, Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur. Di depannya, ada beberapa kantong uang terbuka, yang berisi semua batu Yuan miliknya. Aku tidak punya banyak batu Yuan yang tersisa. Fang Yuan menghela nafas, ekspresinya muram. Batu Yuan adalah kekuatan pendorong mendasar bagi Master Gu untuk maju. Jika batu Yuan kekurangan, pemulihan esensi purba akan bergantung pada kemampuan pemulihan tubuh sendiri, sehingga sangat mengurangi kecepatan kultivasi. Pada saat yang sama, jika makanan tidak cukup, cacing Gu akan mati kelaparan. Batu Yuan milik Fang Yuan pernah mencapai seribu selama dia berada di akademi. Namun ia tidak mampu menahan kelelahan seiring berjalannya waktu. Di antara para Master Gu dalam kelompok yang sama, dia hanya memiliki tiga cacing Gu. Namun, setelah Fang Yuan memperoleh tempat pertama dalam ujian akhir tahun, dia memasuki ruang Gu dan memilih Little Light Gu secara gratis. Dia harus membuat pilihan. Jika dia menyerah, itu akan menimbulkan kecurigaan. Namun dengan cara ini, jumlah cacing Gu di tangannya telah mencapai tujuh. Tidak diragukan lagi, ini merupakan beban finansial yang berat. Jika ini terus berlanjut, saya hanya bisa bertahan selama dua bulan. Jadi saya harus mendapatkan kembali warisan saya, itulah dukungan finansial terbaik. Tapi untuk mendapatkan kembali warisanku, langkah pertama adalah naik ke peringkat dua. Tatapan Fang Yuan gelap. Bagi Fang Yuan, naik ke peringkat dua tidaklah mudah. Budidaya Guru Gu, yang pertama adalah sumber daya, yang kedua adalah bakat. Tanpa bakat, budidaya Guru Gu akan lebih sulit, dan pencapaian mereka di masa depan akan lebih rendah. Bakat dari rendah ke tinggi dibagi menjadi kelas D, kelas C, kelas B, kelas A. Namun ini hanyalah pembagian kasar. Faktanya, setiap tingkat bakat memiliki skala detailnya masing-masing. Ambil contoh kelas C, batas penyimpanan esensi purba di aperture minimal 40%, dan paling banyak 59%. Esensi purba Fang Yuan hanya 44%. Dalam rentang nilai C ini, dia hanya berada di bawah rata-rata. Untuk naik ke peringkat dua, ia membutuhkan setidaknya 55% cairan primeval berwarna hijau tua. Ini bukan masalah bagi Master Gu kelas A dan B. Bagi para Master Gu kelas C yang memiliki 55% saripati purba, 56% saripati purba, hingga 59% saripati purba, mereka dapat dengan mudah melewatinya. Jadi untuk Gu Master kelas C, selama mereka terakumulasi hingga level tertentu, sebagian besar dari mereka akan naik ke peringkat dua. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mencapai peringkat tiga. Jadi, setelah bakat mereka diuji, pencapaian hidup kebanyakan orang bisa diprediksi. Fang Yuan diperlakukan dengan dingin, tapi dia tidak bisa menyalahkan orang karena bias. Meskipun bakat kelas C saya hanya 44%, bukan tidak mungkin bagi saya untuk menembus penghalang kristal. Dan mencapai transisi kedua. Cara paling dasar adalah menemukan Wom Gu yang dapat meningkatkan bakat saya. Cara kedua adalah mendapatkan Wom Gu pendukung seperti Wom Likor, yang dapat membantu Master Gu menerobos penghalang. Sekali lagi, saya bisa mendapatkan bantuan dari seorang guru. Namun menggunakan esensi purba heterogen memiliki efek samping yang sangat besar, kecuali saya dapat menemukan Gu air pembersih dan menghilangkan aura heterogen tersebut. Fang Yuan berpikir dalam hatinya sambil mengeluarkan batu Yuan dari tas, menggunakan jari-jarinya untuk menggosok permukaan halus batu Yuan. Namun, tidak satupun dari metode ini yang cocok untuk saya saat ini. Aku tidak punya guru yang bisa membantuku, dan meskipun aku punya, aku tidak akan menyerahkan celahku ke tangan orang lain. Cacing Gu seperti cacing Likor sangat jarang ditemukan, bagi saya untuk bisa mendapatkan cacing Likor sudah sangat beruntung. Adapun bakat memelihara cacing Gu, saya mendapatkannya di kehidupan saya sebelumnya, sehingga saya bisa berkultivasi ke alam peringkat 6. Saya juga tahu di mana mendapatkannya, tapi dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak bisa memasuki tempat itu. Sekalipun saya mendapatkannya, saya tidak dapat menyimpannya atau bahkan menggunakannya. Tapi selain cara-cara tersebut, ada juga cara paling bodoh kedua, yaitu menggunakan batu Yuan untuk mendorong dengan paksa. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar terang, tangannya mencengkeram batu Yuan dengan erat. Tingkat kultivasi seorang guru Gu, yang pertama adalah sumber daya, dan yang kedua adalah bakat. Dalam situasi di mana bakat kurang, sumber daya dapat digunakan untuk menggantikannya. Esensi purba saya paling banyak 44%, dan saya tidak memiliki cukup fondasi untuk menembus dinding celah. Namun jika saya menyerap esensi purba sambil menerobos, dan bertahan selama jangka waktu tertentu, saya dapat menembus dinding celah paling lama 4 hingga 5 hari. Setelah mengambil keputusan, Fang Yuan dengan tegas menutup matanya, pikirannya tenggelam ke dalam celah. Lautan purba tembaga hijau melonjak lagi, ombaknya terus mengalir menuju dinding bukaan membran kristal. Namun kali ini, untuk mencegah esensi purba dikonsumsi sebelum waktunya dan tidak memiliki kekuatan berlebih untuk mempertahankan retakan, sehingga dinding celah dapat pulih, Fang Yuan sengaja memperlambat dampaknya. Dengan cara ini, tingkat konsumsi cairan primeval tembaga hijau telah sangat berkurang, namun tingkat peningkatan retakan pada membran kristal juga menurun. Namun Fang Yuan masih menyerap esensi purba alami di batu Yuan. Tingkat pemulihan esensi purba sedikit lebih besar daripada tingkat pemulihan retakan pada membran kristal. Meskipun kemajuannya sangat lambat, dan tidak bisa dibandingkan dengan 1% efek penggunaan cairan primeval dengan seluruh kekuatannya, namun dalam jangka panjang, masih ada harapan untuk sukses. Tapi seperti ini, selain makan dan buang air besar, Fang Yuan harus berkultivasi tanpa henti. Semakin banyak waktu yang dia buang, semakin banyak batu Yuan yang dia buang, dan semakin banyak usaha yang dia lakukan akan hilang dalam asap. Paling lama, dia bisa berhenti selama 15 menit, dan jika tidak ada lagi cairan primeval yang bisa terus menyerang, membran kristal akan pulih sepenuhnya. Jadi, begitu dia mulai menyerang, dia harus bertahan sampai dia berhasil, dan tidak bisa diganggu. Begitu dia berhenti terlalu lama, dia harus memulai dari awal lagi. Fang Yuan tidak memiliki banyak batu Yuan, dia bisa melakukannya beberapa kali lagi. Waktu berlalu dengan cepat saat bercocok tanam, dan dalam sekejap mata, matahari telah terbenam. Di bawah senja, wajah Jiao San tertutup es, suaranya rendah, setelah mencari selama sehari, kamu masih belum menemukannya. Tidak, pemimpin, Kong Jing menyeka keringat dingin di dahinya, anak itu bahkan tidak menyewa rumah yang kami rekomendasikan. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Huff, lanjutkan pencarian besok, kita harus menemukannya. Ingatlah untuk mencari penginapan juga. Aku tidak percaya, desa ini sangat besar, dimanapun dia bersembunyi, akan ada jejaknya. Jiao San melambaikan lengan bajunya dan pergi. Siang hari kedua, pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil. Seorang gurugu wanita dengan bersemangat berlari ke arah Jiao San dan melaporkan, saya menemukannya, saya menemukannya. Fang Yuan berada di sebuah bangunan bambu tua, menyewa kamar di lantai dua. Menurut urayan pemiliknya, itu seharusnya dia. Huff, itu seperti yang kuharapkan. Dia benar-benar bersembunyi dan mencoba melakukan terobosan ke peringkat dua. Jiao San tertawa sinis, ayo pergi, ayo ke rumahnya dan sapa dia. Dia seorang pemula, kita perlu menunjukkan perhatian. Hehehe, semua orang tertawa dingin. Kempatnya segera pergi ke rumah Fang Yuan. Ada selembar kertas bambu di pintu. Jiao San menurunkannya dan membukanya. Di atas kertas bambu itu terdapat tulisan tangan Fang Yuan, yang pada dasarnya mengatakan bahwa ia akan melakukan budidaya pintu tertutup selama beberapa hari, tidak keluar sama sekali, dan mencoba melakukan terobosan ke peringkat dua. Jika orang luar melihatnya, jangan ganggu mereka. Jika Jiao San melihatnya, itu akan menjadi permohonan cuti. Jiao San mendengus, membuang kertas bambu itu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menerobos ke peringkat dua dengan mudah? Dia tertawa dingin, mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Saudara Fang Yuan, apakah kamu di sini? Dia sengaja meninggikan suaranya, kami di sini untuk menemuimu. Serius, kamu seharusnya memberi tahu kami tentang sesuatu seperti mengasingkan diri terlebih dahulu. Tidak ada balasan. Tok, tok, tok. Jiao San mengetuk pintu. Saudara Fang Yuan, saya tidak mencoba mengkritik Anda, tetapi Anda bertindak sendiri. Karena Anda sudah bergabung dengan grup kami, Anda harus mendengarkan perintah, mematuhi grup, dan bergerak bersama. Kami sudah menerima misi menangkap rusaliar, ini untuk Anda praktikan. Kenapa tidak berhenti dulu? Selesaikan dulu misi ini, baru bisa berkultivasi. Jiao San menyipitkan matanya, wajahnya muram, tapi nadanya lembut. Masih belum ada jawaban. Jiao San tiba-tiba meninggikan suaranya, Saudara Fang Yuan, mengapa kamu belum menjawab? Tidak ada yang terjadi padamu, kan? Menerobos ke peringkat dua tidaklah sesederhana itu. Anda bisa meminta saran kepada kami terlebih dahulu. Henry Fang, apakah kamu mendengarnya? Tidak bagus, apakah dia pingsan? Jiao San berbicara pada dirinya sendiri, wajahnya dingin, tetapi nadanya dipenuhi kekhawatiran. Tiga anggota lainnya mengawasi dari samping. Kong Jing menyela pada saat yang tepat, pemimpin, Anda mungkin menebaknya dengan benar. Fang Yuan tidak menjawab untuk waktu yang lama, ayo masuk dan selamatkan dia. Fang Yuan, Fang Yuan, cepat buka pintunya. Anda tidak mengatakan apapun, kami benar-benar mengkhawatirkan Anda. Jika Anda tidak membuka pintu, kami akan mendobrak masuk. Anda pendatang baru, kami tidak bisa membiarkan Anda berada dalam bahaya. Jiao San berteriak, tapi tidak ada jawaban. Jiao San menyeringai, menoleh untuk memberi tanda pada Kong Jing. Kong Jing mengerti, dan menendang dengan keras. Dengan keras, seluruh pintu terlempar, menabrak tempat tidur. 94. Fang Yuan, bertahanlah, kami di sini untuk membantumu. Jiao San memasang ekspresi prihatin, berteriak saat dia melangkah ke dalam ruangan. Tapi saat berikutnya, dia tercengang. Tidak ada seorangpun di ruangan itu, Fang Yuan tidak ada di sini. Kempatnya terdiam. Bagaimana ini bisa terjadi, di mana dia? Jiao San memecah kesunyian, merasa malu dan marah. Dia telah berakting selama setengah hari, tapi itu adalah pertunjukan satu orang, dan Fang Yuan bahkan tidak ada di ruangan itu. Ketiganya saling memandang, tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ini aneh. Jika Fang Yuan tidak ada di sini, mengapa dia menempelkan catatan itu di pintu? Kong Jing berkata dengan hati-hati. Cepat panggil pemiliknya. Jiao San mengangkat kakinya dan menendang pintu itu. Kamu mencariku? Hef, aku mencarimu. Begitu dia datang ke gedung saya, dia membuat keributan dan bahkan mendobrak pintu saya. Anak muda, kamu cukup mampu. Pemiliknya sudah tua, tapi nadanya kuat. Untuk memiliki rumah tambahan di desa Gu Yue yang bisa disewa, mereka semua adalah Master Gu. Kekuatan dan status Gu Masters berada di atas manusia biasa. Manusia tidak berani melakukan bisnis ini, bahkan mereka tidak memiliki harta benda. Semua properti di desa itu milik klan Gu Yue. Manusia yang tinggal di sini semuanya adalah budak dan pelayan yang dibesarkan oleh Tuhan. Senior, kami sedang mencari seorang pemuda, dia adalah anggota kelompok kami. Menghadapi Tuan Tanah, Jiao San mengendalikan emosinya. Seorang Master Gu tua seperti pemiliknya, meskipun dia sudah tua dan tidak lagi bekerja di luar, dia masih memiliki koneksi dan jaringan. Namun, mereka masih memiliki koneksi dan jaringan. Meskipun mereka telah pensiun ke baris kedua, mereka masih memiliki kekuatan yang besar. Tanpa kartu truf dan koneksi, bagaimana dia berani berbisnis? Dunia ini tidak damai, penuh dengan kekerasan dan penjarahan. Pemilik rumah menggelengkan kepalanya, nadanya kasar, saya tidak peduli dengan keberadaan penyewa, tapi saya tahu Anda mendobrak pintu saya, jadi Anda harus memberikan kompensasi. He he, ini salah kami, kami harus memberikan kompensasi. Jiao San tertawa kering, hatinya dipenuhi amarah, tapi dia tetap memberi kompensasi pada Yuan Stone, dan bahkan memberi sedikit lebih banyak. Ekspresi Tuan Tanah segera menjadi lebih baik. Kalau pemuda yang mengontrak rumah ini adalah orang yang kamu cari, berarti dia sudah sehari belum kembali. Dia membayar sewa sebulan, dan kemarin pagi membeli banyak sekali barang, dan bertanya padaku di mana aku bisa membeli batu bara dan batu dengan harga murah. Tidak perlu membelinya, ada lembah di sebelah timur benteng. Ada tambang kosong di sana yang bisa kita gali langsung. Dia berterima kasih padaku dan pergi. Setelah itu, dia tidak pernah kembali lagi. Apakah begitu? Jiao San melihat dekorasi di ruangan itu. Memang benar, perlengkapan tempat tidur di tempat tidur itu masih baru. Ada meja dan kursi berbentuk persegi yang merupakan barang bekas. Mereka terlihat cukup kokoh. Kompornya kosong. Tidak ada batu bara di dalamnya. Jiao San menghela nafas panjang dan menenangkan diri. Sepertinya Fang Yuan tertunda karena penggalian batu bara. Lupakan saja, ayo kembali lagi besok. Dia keluar dari kamar terlebih dahulu. Namun, di hari ketiga, Fang Yuan tidak muncul. Jiao San dan yang lainnya berdiri di dalam ruangan dan ragu-ragu. Tidak perlu waktu lama untuk menggali batu bara. Fang Yuan ingin berkultivasi dengan pintu tertutup. Mungkin dia ingin menggali lebih banyak sekaligus. Namun masa itu sudah lama berlalu. Apakah sesuatu terjadi padanya saat dia menggali? Kong Jing menebak. Jiao San menganggukkan kepalanya, menunjuk ke tempat tidur dan kompor yang dibeli Fang Yuan. Anak ini sangat pelit. Dia membayar batu Yuan senilai sebulan, dan membeli begitu banyak barang. Dia bahkan secara khusus menempelkan catatan di pintu, He mungkin ingin melakukan budidaya pintu tertutup di sini. Sayangnya, dia kurang beruntung. Saat ini, karena perluasan sarang serigala, binatang buas di sekitar benteng menjadi lebih aktif. Mungkin dia bertemu dengan beberapa binatang buas. Pemimpin tim itu bijaksana. Kedua anggota wanita itu memuji pada saat yang sama, menyanjungnya. Jiao San tertawa keras, Hahaha, aku hanya khawatir tentang bagaimana menghadapinya. Meski kita punya misi menangkap rusaliar, jangan terburu-buru. Jika kita bertemu anak ini di hutan belantara, kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja, bukan? Hehehe, tiga anggota lainnya tidak bisa menahan tawa. Pada hari keempat, di dalam bukaan, gelombang air berwarna hijau tua terus melonjak, menghantam dinding bukaan. Dinding kristal putih tembus pandang sudah dipenuhi retakan dalam, saling bersilangan. Ini adalah hasil kerja keras Fang Yuan selama tiga hari tiga malam, tanpa tidur atau istirahat. Paling-paling, ketika dia tidak tahan lagi, dia akan segera makan untuk mengatasi masalah ekskresi. Saat ini, Fang Yuan dengan sengaja menekan gelombang tersebut, dan pada saat yang sama, menyerap esensi purba alami dari batu Yuan. Jadi, setelah sekian lama, lautan purba tembaga hijau hanya berkurang dari batasnya yaitu 44 persen menjadi 20 persen. Seiring berjalannya waktu, ketika laut purba tembaga hijau hanya memiliki 13 persen air yang tersisa, dinding kristal tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan mencapai batasnya. Yang paling, dinding kristal yang awalnya tebal dan kokoh telah hancur, pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya jatuh, mendarat di laut purba, menciptakan gelombang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi titik putih kristal, dan menghilang sepenuhnya. Yang menggantikan dinding kristal adalah dinding terang putih yang baru. Ini adalah dinding lampu peringkat 2, meskipun tidak banyak perubahan, dan masih memancarkan cahaya putih, tapi itu jauh lebih menyilaukan daripada dinding lampu peringkat 1. Pada saat yang sama, jejak esensi purba berwarna merah muda terbentuk di laut purba, dan bercampur di dasar celah, di laut purba dangkal berwarna hijau tua. Ini adalah cairan primeval baja merah yang hanya dimiliki oleh tahap pemula peringkat 2. Sukses! Akhirnya saya berhasil menembus peringkat 2. Fang Yuan tiba-tiba membuka matanya, dan seberkas cahaya langsung menerangi ruangan gelap itu. Namun segera, rasa pusing yang kuat menghampirinya. Latihan terus-menerus selama 4 hari 3 malam, intensitasnya sangat tinggi, tubuh saya tidak tahan lagi. Fang Yuan tersenyum pahit, dan perlahan berbaring, proses pelatihan tidak terganggu, sepertinya set yang saya dirikan di rumah kontrakan sudah berfungsi. Uang yang dikeluarkan tidak sia-sia. Saya akan beristirahat dengan baik malam ini, dan kembali ke desa besok. Memikirkan hal ini, rasa kantuk yang kuat menghampirinya. Fang Yuan membuka paksa kelopak matanya, dan dengan tekadnya yang kuat, dia menutupi tubuhnya dengan selimut di kepala tempat tidur. Ketika dia menutup kelopak matanya, hanya dalam beberapa saat, dia tertidur lelap. Pelatihan sebelumnya telah menghabiskan banyak energi mentalnya. Tidur ini berlangsung hingga sore hari kedua. Ketika Fang Yuan membuka matanya, dia merasakan energi mentalnya telah pulih lebih dari setengahnya, namun masih ada perasaan lemah di tulangnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan keluar dari kamar untuk pertama kalinya dalam lima hari. Gerakan ini langsung menarik perhatian seseorang. Orang ini memiliki mata yang panjang dan kurus, dan tubuh kurus, itu adalah saudara laki-laki Jiang Ya, Jiang He. Melihat Fang Yuan yang kuyuh, dia menghirup udara keruh, dan berkata, kamu akhirnya keluar, fiu, jika kamu tidak keluar dalam beberapa hari, aku akan benar-benar mendobrak pintu dan masuk. Lagipula, jika kamu mati di sini, aku harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Fang Yuan tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Matahari musim dingin bersinar melalui jendela, dan pada tubuh serta wajahnya, membuatnya tampak semakin pucat dan lemah. Lima hari yang lalu, dia dengan sengaja bertanya kepada pemiliknya, dan memberi petunjuk kepada Jiao San dan yang lainnya tentang batu bara. Kemudian dia meninggalkan desa tersebut, dan langsung menuju desa di kaki gunung. Karena hubungannya dengan keluarga Pak Tuawang, Jiang He telah menjadi separuh sekutunya. Dengan menggunakan hubungan ini, Fang Yuan tinggal di desa selama beberapa hari terakhir, dan tanpa gangguan apapun, dia berhasil menembus peringkat dua. Tentu saja, gua rahasia retakan batu jauh lebih rahasia daripada gua Jiang He, tapi itu tidak aman. Fang Yuan juga harus mempertimbangkan kemungkinan jika Jiao San dan yang lainnya bersikeras mencarinya, mereka mungkin akan menemukan gua rahasia retakan batu. Meski kemungkinannya kecil, begitu warisan biksu bunga anggur ditemukan, nyawa Fang Yuan akan berada dalam bahaya. Fang Yuan berhati-hati dalam tindakannya, dan tentu saja tidak akan mengambil risiko ini. Di saat yang sama, pihak Jiang He juga lebih aman. Meskipun mereka memiliki rahasia yang sama, Jiang He tidak akan membunuhnya karena ini. Kesulitan dan risiko membunuh seorang guru gu terlalu besar. Tanpa manfaat yang cukup, Jiang He tidak akan memiliki motif melakukan pembunuhan. Sebaliknya, karena dia harus merahasiakannya, Jiang He akan lebih mengkhawatirkan keselamatan Fang Yuan. Begitu Fang Yuan meninggal, balai hukuman klan akan menyelidikinya, dan mungkin rahasia keluarga Pak Tua Wang akan terbongkar. Melihat Fang Yuan keluar dengan selamat, Jiang He menghela nafas lega. Namun dengan sangat cepat, dia merasakan aura di tubuh Fang Yuan, dan ekspresinya berubah, tidak kusangka kamu benar-benar berhasil dan menembus peringkat dua sekaligus. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Lima hari yang lalu, ketika Fang Yuan datang menemuinya dan menjelaskan niatnya, dia sebenarnya sedikit meremehkan. Untuk menyerap esensi purba alami dalam batu Yuan sambil menerobos ke peringkat dua, metode ini menggunakan pikiran dan jiwa, dan menghabiskan banyak energi. Biasanya, seorang gurugu harus memiliki kemauan yang sangat kuat, kesabaran, dan setidaknya pengalaman kultivasi beberapa tahun. Dengan pengalaman kultivasi ini, seorang gurugu dapat menyerap esensi purba di batu Yuan sebagai semacam naluri. Pada saat yang sama, mereka dapat dengan terampil mengendalikan gelombang laut purba dan menekan dampaknya sampai tingkat tertentu. Dan gelar ini pasti tepat. Tidak hanya dapat menahan pemulihan otomatis dinding aperture, tetapi juga tidak dapat digunakan terlalu cepat, melengkapi pemulihan esensi purba dan mengisinya kembali tepat pada waktunya. Menurut pendapat Jiang He, peluang sukses Fang Yuan hampir nol, tetapi dia tidak berharap dia berhasil dalam sekali jalan. Fang Yuan tertawa acuh tak acuh, saya hanya beruntung. Aku berencana untuk kembali ke desa hari ini, tapi sebelum itu, akan lebih baik jika aku bisa makan. Hehehe, kakak Fang Yuan, karena kamu di sini, tentu saja aku akan mengurus makanan dan minumanmu. Jiang He menepuk dadanya, sikapnya menjadi lebih ramah. Meskipun ia tidak optimis terhadap masa depan Fang Yuan, kini setelah Fang Yuan berhasil naik ke peringkat dua, itu berarti ia telah melewati sebuah rintangan dan sudah memiliki kualifikasi untuk sejajar dengannya. Setelah jamuan makan mewah, Jiang He secara pribadi mengirim Fang Yuan ke pintu masuk desa. Saudara Fang Yuan, berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Akhir-akhir ini, sarang serigala sedikit kacau, menyebabkan binatang buas di sekitar desa lebih sering berpindah-pindah. Eh, salju turun lagi. Jiang He berhenti sejenak, lalu melanjutkan, menurutku, jangan pergi. Bagaimana kalau menginap semalam? Sejak Fang Yuan naik ke peringkat dua, dia menjadi lebih antusias. Tapi Fang Yuan bersikeras untuk pergi, dan mengucapkan selamat tinggal pada Jiang He. Salju turun sedikit demi sedikit, dengan tenang, seperti bulu putih bersih, perlahan turun. Cahaya matahari terbenam mewarnai salju menjadi warna emas. Potongan salju jatuh di kepala dan bahu Fang Yuan. Jauh dari sana, desa Gu Yue berdiri dengan tenang di lereng gunung, terlihat. 95. Ayo pergi, jangan ketinggalan. Orang-orang di depan sedang berperang berdarah dan menunggu dukungan kami. Ikuti baik-baik, mudah tersesat saat bertarung di malam hari, terutama para pemula. Di jalan pegunungan kembali ke desa, dari waktu ke waktu, kelompok beranggotakan lima orang akan berlari melewati Fang Yuan. Apa yang telah terjadi? Dalam waktu kurang dari 500 meter, Fang Yuan telah melihat kelompok gelombang ke-13. Dia tidak bisa tidak merenung. Kenangan 500 tahun terlalu panjang dan rumit. Ngomong-ngomong, sejak Fang Yuan terlahir kembali, dia tidak pernah menyerah pada ingatannya. Namun masih banyak kenangan yang seolah diselimuti lapisan kabut tebal. Jika dia memaksakan diri untuk mengingatnya, dia hanya akan tersesat dalam kabut, dan itu tidak sepadan. Hanya sedikit kenangan yang meninggalkan kesan mendalam, bagaikan kalung mutiara kristal yang melintasi 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Jelas sekali, apa yang terjadi sekarang bukanlah pada kalung mutiara kenangan ini. Kehidupan Gu Yue di desa hanyalah tahap awal dari tahap awal. Sudah terlalu lama, dan mungkin ini tidak terjadi di kehidupanku sebelumnya, tapi karena perubahanku, terjadilah perubahan. Siapa yang tahu? Persis seperti itu, dia merenung sambil berjalan. Tanpa sadar, Fang Yuan sampai di gerbang utara desa. Secara kebetulan, rombongan lain hendak berangkat. Hem, melihat Fang Yuan, salah satu orang dalam kelompok itu tiba-tiba berhenti. Fang Yuan, kenapa kamu masih di sini? Apa yang salah? Fang Yuan mendongak. Orang yang berbicara tidak lain adalah salah satu teman sekelasnya, Gu Yue Cheng. Ciceng segera mengerutkan kening. Eh iya, apa kamu tidak tahu? Sudah ada gelombang kecil yang terbentuk di dekat desa. Jika dibiarkan, secara bertahap akan terbentuk menjadi gelombang besar. Jika itu terjadi, desa di kaki gunung akan hancur. Desa kami tidak memiliki budak manusia rendahan ini, jadi terkadang hal ini sangat merepotkan. Oh jadi itu alasannya. Mata Henry Fang berbinar. Dengan pengingat ini, dia teringat bahwa sepertinya ada hal seperti itu dalam ingatannya. Di dunia ini, sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Hampir setiap beberapa tahun, akan terjadi gelombang besar. Manusia membutuhkan sumber daya dan ruang untuk hidup. Binatang buas dan serangga juga membutuhkannya. Akan lebih mudah untuk dipahami jika bis tidak dijelaskan sebagai pertarungan antara manusia dan binatang buas. Ambil contoh gunung Qing Mao. Setiap tiga tahun, akan terjadi gelombang besar serigala yang menyerang berbagai benteng pegunungan. Menurut perhitungan saya, gelombang serigala yang sebenarnya akan terjadi tahun depan. Namun, ini adalah akar dari gelombang kecil binatang saat ini. Saat kawanan serigala terus bertambah, ruang hidup binatang lain di sekitarnya terus menyusut. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama dan mencapai batas tertentu, migrasi binatang akan terjadi. Migrasi kelompok hewan secara alami akan mempengaruhi kelompok hewan lainnya. Karena pengaruh timbal balik ini, ada kemungkinan besar pengaruhnya akan semakin besar, dan kelompok besar hewan akan bermigrasi pada saat yang sama, sehingga terjadilah gelombang pasang hewan. Jika kita tidak mengendalikan situasi pada waktunya, gelombang besar akan semakin besar. Meski tidak akan mengancam keberadaan seluruh benteng Buyue, jika kita tidak berbuat apa-apa, kekuatan benteng tersebut akan melemah. Tunggu. Kalau begitu, hehehehe. Mata Fang Yuan tiba-tiba bersinar terang, tapi dia dengan cepat menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan perubahan di matanya. Melihat Fang Yuan tidak berbicara, Ciceng melanjutkan, saat ini, aula urusan dalam negeri dan aula urusan luar telah mengirimkan perintah mobilisasi dan mengeluarkan misi mendesak. Fang Yuan, jangan berpikir untuk bermalas-malasan, grupmu sudah berangkat di pagi hari, kamu harus pergi juga. Namun, mengatakan demikian, Ciceng dengan sengaja mengulur kata-katanya, gelombang binatang buas penuh dengan bahaya, semua jenis binatang buas akan muncul. Terutama pertarungan di malam hari, itu jauh lebih berbahaya daripada pertarungan di siang hari. Anda hanyalah seorang Master Gu peringkat 1 kecil, tidak seperti kami Master Gu peringkat 2, Anda harus berhati-hati. Hehehehe. Saat dia berkata demikian, dia dengan sengaja membusungkan dadanya dan menyentuh ikat pinggangnya, ekspresinya bangga. Sabuknya bukan lagi warna hijau milik Master Gu peringkat 1, melainkan warna merah milik Master Gu peringkat 2. Pada saat yang sama, pelat logam di bagian depan sabuk diukir dengan kata 2. Belum lama ini, Bu Yue Cheng berhasil naik ke peringkat 2 dengan bantuan kakeknya Cilian. Aku baru mendengar berita ini, tapi karena seperti ini. Fang Yuan tersenyum, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Begitu kami mencapai garis depan, saya akan meninggalkan grup dan kembali ke grup saya. Apa, Cih? Siapa yang mau mengajakmu? Cih Cheng menyilangkan tangannya, mengerutkan bibir dengan jijik. Nada suara Fang Yuan tidak tergesa-gesa, aturan klan, Master Gu tunggal akan bergabung dengan kelompok terdekat dan mempunyai tugas untuk terus bertarung. Cih Cheng, kamu bahkan tidak tahu ini. Anda, Cih Cheng menatap, hampir meledak. Memang, Cih San yang diam, membuka mulutnya. Tingginya hampir 2 meter, dengan punggung kekar dan pinggang beruang. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan otot-ototnya setebal baja. Kulit merah menyala di sekujur tubuhnya tampak memancarkan panas. Tidak diragukan lagi, dialah pemimpin kelompok ini. Melihat dia membuka mulutnya, meskipun Cih Cheng adalah pewaris golongan Chi, dia mau tidak mau menutup mulutnya. Cih San tanpa ekspresi menatap Fang Yuan, melanjutkan, ayo pergi, ikuti saja. Suaranya dalam, kata-katanya pendek dan ringkas, memberikan perasaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Fang Yuan mengangkat bahu tidak peduli, menyetujuinya. Cih Cheng mencibir, menatap Fang Yuan dengan niat buruk, menekankan dengan nada yang aneh, kalau begitu kamu harus mengikuti. Fang Yuan tidak memperhatikannya. Hef, ada apa dengan kesombongan itu? Dia hanya seorang Master Gu peringkat satu. Cih Cheng bergumam dengan marah, tapi karena otoritas Cih San, dia tidak berani terlalu lancang. Segera, kelompok beranggotakan enam orang meninggalkan pintu, berlari menuruni gunung di sepanjang jalur pegunungan. Gu Yue San memimpin. Dia besar, tapi kecepatannya tidak lambat. Selain dia dan Cih Cheng, anggota kelompok lainnya adalah dua laki-laki dan satu perempuan, ekspresi mereka dingin. Dalam perjalanannya, kelompok Cih San mulai menunjukkan keanggunan tiga kelompok terkuat. Napas semua orang teratur, langkah kaki mereka cepat dan tenang. Hanya Cih Cheng yang berada dalam kondisi menyedihkan. Tapi dia menggunakan Scarlet Pill Cricket Gu dari waktu ke waktu, hampir tidak bisa mengimbanginya. Apalagi terlihat dia mendapat pengalaman yang baik. Meski tersandung, dia tidak terjatuh. Di kaki gunung, Cih San memberi isyarat, dan kelompok itu berhenti. Hahaha. Cih Cheng sudah tertinggal 300 meter, orang terakhir yang tiba. Wajahnya pucat, terengah-engah, menatap Fang Yuan dengan ekspresi tidak percaya. Sepanjang jalan, Fang Yuan mengikuti dari belakang. Hingga saat ini, dia hanya sedikit terengah-engah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemula. Cih Cheng, ingatlah untuk mengatur staminamu. Cih San berbalik, mengingatkan Cih Cheng, lalu menatap Fang Yuan, matanya menunjukkan penghargaan. Anggota kelompok lainnya juga memandang Fang Yuan dengan ekspresi lebih santai. Kita sudah mendekati gelombang besar. Cih Cheng, Fang Yuan, maju ke tengah grup. Cih San melihat kehutan gelap di depan dan berkata. Kata-kata ini membuat Fang Yuan mengevaluasi kembali Cih San ini. Pria besar ini sepertinya memiliki toleransi. Kelompok tengah biasanya yang paling aman. Meski Fang Yuan bukan dari Faksimo, Cih San tetap mempertahankan sikap seorang pemula. Dibandingkan dengan dia, ular sakit-sakitan Jiao San pucat jika dibandingkan. Langit telah berubah menjadi gelap gulita, lapisan awan gelap menyebabkan salju menjadi gelap. Kelompok Cih San telah mengubah formasi mereka, kecepatan mereka menurun drastis saat mereka berlari di medan hutan yang rumit. Fang Yuan dan Cih Cheng berada di tengah-tengah kelompok. Di sebelah kiri adalah Cih San yang tinggi, dan di sebelah kanan adalah seorang lelaki tua. Di belakang adalah seorang wanita muda dengan rambut biru panjang. Dan tepat di depannya, ada seorang guru gulaki-laki bernama Cih San. Dia adalah gumaster investigasi kelompok ini. Dia mengeluarkan suara mendesis, lidahnya menjulur dari waktu ke waktu. Saat ini, lidahnya telah terbelah dan berubah menjadi lidah ular berwarna merah cerah. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan, binatang buas mulai bermunculan di sekitarnya. Tiba-tiba, Cih San berkata, ada tiga makhluk berukuran sedang di depan, diduga rusa liar. Membubarkan, ekspresi Cih San tidak berubah, langsung memberi perintah. Kenam orang itu tidak mengubah arah, lurus ke depan. Ketiga rusa liar itu menyerang ke arah mereka, mengubah arah dan menyebar. Tidak lama kemudian, ekspresi Cih Si berubah, sekelompok makhluk berukuran sedang, diduga kera tua penyu. Menggeser, kata Cih San. Tim segera berbelok ke kiri, melewati kelompok kera yang merepotkan. Inilah kelebihan metode investigasi, mereka dapat memperkirakan sebelumnya dan melakukan penyesuaian yang tepat. Cih Dia seharusnya menggunakan huruf ulargu. Cacinggu peringkat dua ini bisa merasakan panas. Namun ada tiga kelemahan yang jelas. Pertama, jangkauan penginderaannya kecil. Kedua, mudah diganggu. Dan ketiga, tidak dapat mendeteksi makhluk berdarah dingin. Tapi bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya telah naik ke peringkat dua, dan memerlukan Gu investigasi untuk bertahan hidup di alam liar di masa depan. Pikir Henry Fang. Tiba-tiba, Cisi buru-buru berkata, makhluk berukuran sedang, diduga harimau putih. Ia telah menemukan kita, dan segera mendekat. Bertarung, nada suara Cisan terdengar berat. Melolong. Seekor harimau ganas tiba-tiba berlari keluar dari semak-semak di depan, dan kelompok itu menghadapinya secara langsung. Jika bukan karena peringatan dini dari Cisi, mereka mungkin tidak siap. Tapi sekarang, semua orang sudah bersiap untuk berperang. Pertama, lelaki tua di sebelah kanan tiba-tiba menggembungkan pipinya, membuka mulutnya, dan meludahkan benda lengket berwarna putih. Benda itu tiba-tiba mengembang di udara, berubah menjadi jaring laba-laba besar, menggunakan sifat lengketnya yang kuat untuk menjebak kepala harimau putih. Harimau putih itu berjuang keras di jaring, dan Cisan tiba-tiba maju selangkah, meninju kepala harimau itu. Tinjunya bersinar dengan kilau logam, dan dengan keras, kepala harimau itu hancur berkeping-keping, dan harimau putih itu mati. Rombongan tidak berhenti, melintasi bangkai harimau dan terus maju. Cisi sekali lagi menggantikan posisi Cisan, memimpin. Seluruh prosesnya lancar seperti air mengalir, dan semua anggota kelompok menunjukkan pemahaman diam-diam. Seluruh proses memakan waktu kurang dari tiga detik. Jika saya harus menangani harimau ini sendirian, saya memerlukan setidaknya lima menit untuk menanganinya. Tatapan Fang Yuan berbinar. Para Master Gu ini memiliki kultivasi yang sama dengannya, semuanya berada di peringkat dua. Perbedaan utamanya masih pada Cacing Gu. Cacing Gu yang mereka gunakan semuanya adalah Cacing Gu peringkat dua, yang saling melengkapi. Namun, yang ada di tangan Fang Yuan semuanya adalah peringkat satu. Gu Master, Gu Master, Gu datang sebelum Sang Master, dan Cacing Gu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan bertarung Sang Master Gu yang sebenarnya. Meski aku sudah naik ke peringkat dua, aku masih membutuhkan Cacing Gu peringkat dua untuk menampilkan kekuatan bertarung seorang Master Gu peringkat dua. Tapi saya tidak punya banyak batu Yuan yang tersisa, dan sebagian besar digunakan untuk naik ke peringkat dua, dan setiap kali saya menggabungkan Cacing Gu, biayanya mahal. Fang Yuan sedang berpikir, ketika Cici tiba-tiba berkata, kami menemukan kelompok ular yang sakit-sakitan. 96. Kami menemukan kelompok ular sakit-sakitan di sebelah kiri, mereka menemui jalan buntu dengan binatang buas besar. Setengah detik kemudian, Cici melaporkan lagi, kali ini lebih detail. Bagaimana situasinya? Cisan mengerutkan kening. Itu benar, lidah Citu berkedip-kedip, piton karang merah Jiao San hanya memiliki satu toko. Ia bertarung dengan Raja Babi Hutan. Ekspresi semua orang berubah. Raja Babi Hutan, saya ingin memurnikan Cacing Gu dan membutuhkan Gading Babi Hutan. Tidak diragukan lagi, Gading Raja Babi Hutan adalah yang paling cocok. Hati Fang Yuan tergerak, sebenarnya dia sudah mempunyai niat untuk membunuh Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan itu, Gu Master perempuan berambut biru mengangkat alisnya. Selain yang itu, tidak ada yang kedua di dekat sini. Namun dengan kekuatan kelompok ular yang sakit-sakitan, keinginan untuk melahap Raja Babi Hutan ini terlalu rakus. Tuan Gu Tua itu mendengus dengan jijik. Pak Tua Wang bisa mengetahui medan gunung ini, jadi Master Gu Peringkat 2 yang aktif di Gunung King Mao secara alami akan menjadi lebih jelas. Ada alasan lain mengapa mereka tidak melenyapkan Raja Babi Hutan ini terlebih dahulu. Cisan merenung sejenak dan berkata, Bantulah. He he, aku khawatir mereka tidak akan menghargainya. Tuan Gu Tua itu tertawa dingin. Bahkan jika kita tidak membantu, kita harus mengirim seseorang ke sana. Ciceng melirik Fang Yuan di sampingnya dan berkata dengan nada tidak senang. Kelompok itu sedikit mengubah arah dan bergerak ke kiri. Cisan dan yang lainnya selalu meremehkan mereka dan tidak menyukai Gu Yue dan Jiao San. Namun sebagai sebuah keluarga, saat menghadapi musuh dari luar, meski punya dendam, mereka tetap bersatu. Inilah kekompakan klan-klan di dunia ini. Karena kekompakan inilah maka ada klan yang berumur seratus tahun dan bahkan klan yang berumur ribuan tahun. Kelompok itu melewati hutan dalam kegelapan dan sampai pada sebuah depresi. Kempat Master Gu dari kelompok ular yang sakit-sakitan sedang mengelilingi Raja Babi Hutan dan terlibat dalam pertempuran sengit. Di tengah pertarungan, Raja Babi Hutan yang berukuran sebesar gajah terjerat seekor ular piton merah setebal mangkuk. Seluruh tubuh ular piton merah ini terbuat dari batu berwarna merah tua yang sangat panas. Itu seperti rantai tebal yang melilit tubuh Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan melolong marah dan terus berguling-guling di tanah. Taringnya yang seputih salju menembus langit malam dan mengeluarkan seberkas cahaya dingin di udara. Tubuhnya dipenuhi luka dengan berbagai ukuran, dan ekornya patah. Beberapa di antaranya terbuka, memperlihatkan luka merah cerah. Mereka berada tepat di sebelah tubuh Red Rock Piton dan telah hangus karena suhu tinggi. Tim Cisan berhenti mendekat dan berdiri di kejauhan untuk menonton. Setelah melirik beberapa kali, gu master tua itu menyadari, aku bertanya-tanya mengapa ular yang sakit-sakitan itu punya nyali sebesar itu. Jadi Raja Babi Hutan ini sudah terluka. Cih, orang tercela ini memanfaatkannya. Apakah menurut kalian Raja Babi Hutan ini memiliki babi hutan hitam gu? Mata Ciceng bersinar karena kegembiraan. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah saat dia memperhatikan dengan tenang. Saat ini, Jiao San Si dan yang lainnya juga memperhatikan situasi di sini. Segera, logistik gu master Gu Yue Kong Jing meninggalkan pertempuran dan berlari. Jadi itu Tuan Cisan. Tidak ada masalah di sini, kami bisa menyelesaikannya. Ada banyak kelompok monster di garis depan dan kami membutuhkan dukungan semua orang. Kong Jing berkata kepada semua orang. Huff, apa yang bisa diselesaikan? Anda berbohong melalui gigi Anda. Saya rasa Red Rock Piton ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mata Tuan Gu Tua itu tajam dan kata-katanya tepat sasaran. Mereka hanya takut setelah kita menyerang, kita akan membagi hasil jarahannya. Master Gu Perempuan berambut biru secara langsung mengungkap pikiran Jiao San Si dan yang lainnya. Raja Babi Hutan ini milikmu, kata Cisan sambil menatap Tuan Gu yang lama. Gu master tua itu mendengus, tapi masih membungkuk dan muntah, lalu mengeluarkan jaring laba-laba putih yang lengket. Jaring laba-laba mengembang di udara dan menyebar, menjebak Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan berjuang keras di jaring laba-laba, mematakan helai demi helai jaring laba-laba, tetapi ia tidak dapat melarikan diri. Menggunakan waktu ini, ular yang sakit-sakitan, Jiao San, dengan cepat mengingat Red Rock Piton. Kemudian, bersama dengan gu master wanita penyembuh dalam kelompoknya, mereka melakukan penyembuhan darurat di medan perang dengan menggunakan Red Rock Piton. Tubuh batu Red Rock Piton mengalami banyak retakan dalam pertarungan sengit tadi. Di bawah penyembuhan, retakan menyusut dan menghilang. Fang Yuan, sudah waktunya kamu kembali. Apakah Anda masih ingin tetap berada di grup kami? Kata Ciceng dengan tidak senang. Fang Yuan perlahan maju selangkah, berjalan keluar dari belakang Chi San. Gu Yue Kong Jing sebelumnya terhalang oleh tubuh besar Chi San dan tidak memperhatikan Fang Yuan. Sekarang setelah dia melihatnya, ekspresinya berubah menjadi aneh. Jiao San berbalik dan melihat Fang Yuan, dan sangat gembira. Fang Yuan, kamu akhirnya sampai di sini. Cepat, jaring laba-laba akan segera putus. Anda memiliki lebih banyak kekuatan, pergi dan tekan King Boar dan mengulur waktu. Kita perlu waktu untuk menyembuhkan Red Rock Piton. Tanpa cacinggu yang defensif dan hanya dengan budidaya peringkat satu, mendekati Raja Babi Hutan tidak diragukan lagi berisiko. Chi San memandang Fang Yuan, ayo pergi. Mengatakan demikian, dia mengambil langkah besar dan pergi. Dia melakukan apa yang dia katakan. Meski nilai King Boar tidak sedikit, dia tidak ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Melihat kelompok Chi San pergi, Jiao San dan yang lainnya menghela nafas lega. Dari awal sampai akhir, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Jiao San terus berteriak, Fang Yuan, cepat, Raja Babi Hutan sangat kuat, jaring laba-laba akan segera runtuh. Jika kamu tampil bagus kali ini, aku tidak akan melanjutkan masalahmu keluar dari grup. Oke, Fang Yuan setuju, dan segera berjalan ke arah Raja Babi Hutan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dua taring besar Raja Babi Hutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan, dan Raja Babi Hutan segera ditekan, perjuangannya berkurang. Kerja bagus. Jiao San memuji, tapi mata segitiganya bersinar dengan cahaya dingin. Fang Yuan ini datang pada waktu yang tepat. Gerombolan binatang berskala kecil ini adalah peluang besar. Jiao San tidak pernah berpikir untuk membunuh Fang Yuan. Fang Yuan adalah anggota kelompoknya, dan dengan kematian Fang Yuan, evaluasi klan terhadap dirinya akan menurun. Hal ini tidak sejalan dengan kepentingannya. Dia hanya berjanji pada pamannya Gu Yue Dong Tu bahwa dia akan menunda pertumbuhan Fang Yuan. Selama dia berumur 16 tahun, dia akan menerima sejumlah uang dari Gu Yue Dong Tu. Faktanya, meski dia pelit dan jahat, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Fang Yuan. Ini bukan hanya karena kematian seorang guru Gu akan menarik penyelidikan menyeluruh dari ruang hukuman, dan risikonya terlalu tinggi. Yang terpenting, ini karena filosofi klan, darah lebih kental daripada air, dan keluarga adalah yang utama. Kecuali balas dendam karena membunuh ayah atau mencuri istri, tidak ada yang namanya perselisihan internal. Seperti apa yang dikatakan pemimpin klan Gu Yue kepada tetua akademi, selain peraturan dan ketentuan, ada juga rasa cinta kekeluargaan yang kuat. Keberadaan organisasi apapun pasti mempunyai aturan dan nilai, dua landasan tersebut. Menggunakan kesempatan ini, aku akan melukai Fang Yuan dan membiarkannya kembali ke desa dan berbaring di tempat tidur. Mari kita lihat apakah dia masih bisa menembus peringkat dua. Tentu saja, saya tidak bisa melakukannya sendiri, akan sangat buruk jika mereka mengetahuinya. Bagaimanapun, ada begitu banyak binatang buas di gerombolan binatang itu, saya hanya akan meminjam kekuatan mereka. Gu Yue Jiao-san tertawa dingin di dalam hatinya, tapi dia bertanya, Fang Yuan, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Saya masih bisa bertahan sebentar, jangan khawatir, pemimpin. Fang Yuan menjawab dengan tegas. Bagus sekali, Hua Xin, cepat pergi dan tanam rumput darah Gu yang terkorosi. Jiao-san memerintahkan dengan keras sambil menyembuhkan ular piton batu merah. Ia, seorang guru Gu perempuan berjalan mendekat. Dia datang ke sisi Raja Babi Hutan, dan mengulurkan kedua tangannya, mengangkat kedua jari kelingkingnya. Di kuku jari kelingkingnya, ada tanda sama sulur ungu melingkarinya. Scarlet Iron True Essence berwarna merah muda muncul dan melingkari jari kelingkingnya yang lucu. Kemudian, itu benar-benar menghilang ke dalam tanda pokok anggur. Tanaman merambat segera menjadi aktif, dan sebuah tentakel tipis tumbuh dari kuku jarinya. Tentakel itu merayap seperti ular, memanjang hingga ke sudut mulut Raja Babi Hutan, sebelum bergerak di sepanjang giginya dan masuk jauh ke dalam perutnya. Hehehe, bibir Fang Yuan yang tersembunyi di langit malam tiba-tiba melengkung menjadi senyuman sinis. Yang lain akan peduli dengan cinta keluarga, dan tidak akan dengan mudah membunuh anggota klan mereka sendiri, ini merupakan pelanggaran besar terhadap nilai-nilai tradisional. Namun dia sama sekali tidak peduli dengan nilai-nilai tersebut. Kekuatan yang diberikan pada taring Raja Babi Hutan tiba-tiba ditarik kembali. Raja Babi Hutan melolong marah, seluruh kekuatannya meledak, dan taringnya melonjak ke atas. Fang Yuan menggunakan kedua tangannya untuk menopang kedua taringnya, dan seiring dengan kekuatan besar ini, dia terlempar tinggi ke udara. Raja Babi Hutan dengan keras mengayunkan kepalanya, dan taringnya yang panjang menyapu secara horizontal. Tuan Gu Perempuan berada tepat di sampingnya, dan tidak dapat bertahan melawan perubahan mendadak ini. Dia terkena taringnya, dan langsung berteriak kesakitan. Kemudian, tubuh langsingnya terkena taring Babi Hutan, dan dengan retakan, dia terbelah menjadi dua. Master Gu Perempuan itu terbang secara horizontal, dan seperti karung rusak, dia tersapu ke udara, dan terjatuh dengan bunyi celepuk. Dia mendarat di tanah, matanya terbuka lebar, dan mati di tempat. 97. Tubuh gurugu perempuan itu seperti boneka, patah di bagian pinggang. Tubuh bagian atasnya berada di tanah, dan tubuh bagian bawahnya ditekuk. Bokongnya berada di tanah, dan kakinya mengarah ke langit. Jauh dari sana, Fang Yuan juga mendarat dari langit. Dia pertama kali menabrak tajuk pohon, mematahkan banyak cabang dan daun sebelum jatuh ke salju. Dia dengan gesit membalikan tubuhnya dan berdiri dari salju. Karena dia telah mengaktifkan Jade Skin Gu, selain sedikit rasa sakit di punggungnya, dia tidak terluka. Di medan perang, terjadi keheningan sesaat sebelum raungan marah Jiao San terdengar, Fang Yuan, bukankah kamu bilang kamu masih bisa bertahan? Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi tubuhnya tiba-tiba miring dan dia hampir terjatuh. Dia menggunakan tangannya untuk memegang batang pohon untuk menjaga keseimbangannya. Dia berpura-pura pergelangan kakinya terkilir dan tidak bisa berjalan, tetapi tatapannya menyapu sekeliling untuk melihat apakah ada Master Gu lainnya. Menghadapi gelombang besar ini, para Master Gu berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Mereka tidak bisa fokus pada urusan mereka sendiri, dan tidak punya waktu luang untuk mengamati Fang Yuan. Meskipun dia telah mengamati dalam kegelapan dan tidak menemukan Master Gu lainnya, meski begitu, Fang Yuan tetap memilih untuk menyamar. Dari sana, suara pertempuran sengit terdengar. Terbukti, Raja Babi Hutan telah melarikan diri, dan kembali bertarung dengan ular piton batu merah. Fang Yuan bergerak selangkah demi selangkah, wajahnya cemas. Dia terjatuh ke tanah beberapa kali, lumpur, rumput dan salju menempel di tubuhnya, terlihat sangat menyedihkan. Akhirnya, dia kembali ke tepi medan perang. Di medan perang, tiga manusia dan seekor babi terjerat. Tubuh ular piton batu merah itu melingkari erat tubuh Raja Babi Hutan, serta kedua kaki belakangnya. Kedua kaki belakang Raja Babi Hutan hanya bisa bergerak secara acak, menyebabkannya berguling-guling di tanah dan terkadang meronta. Dengan dua kaki depannya, ia menyerang secara acak. Ada lebih banyak luka di tubuhnya, dan darah babi yang mendidih telah mewarnai tanah menjadi merah. Melihat Fang Yuan telah tiba, Gu Yue Kong Jing yang berada paling jauh berteriak, Fang Yuan, bajingan, kamu menyebabkan kematian Hua Xin. Aku-aku tidak bermaksud begitu. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi, teriak Henry Fang. Sial, kalau kamu tidak bisa bertahan, lalu kenapa kamu begitu percaya diri sekarang? Jika Anda tidak bisa, maka Anda tidak bisa. Anda akan membunuh seseorang dengan berbicara omong kosong seperti itu. Gu Yue Kong Jing membuka mulutnya dan menatap dengan marah. Jika bukan karena dia sedang bertarung, dia benar-benar ingin maju dan menamparkan Fang Yuan dua kali. Sangat menyesal. Saya tidak akan melakukannya lagi. Fang Yuan cepat berkata. Fang Yuan, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Ular yang sakit-sakitan, Jiao San, meraung, merasakan tekanan yang sangat besar. Babi hutan yang sekarat itu menjadi gila, dan tubuh ular piton batu merah itu penuh dengan retakan. Kong Jing, jangan repot-repot dengan Fang Yuan. Cepat keluarkan jaring skala pisau. Jiao San melihat red crack piton berada di ambang kehancuran dan dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia buru-buru berteriak. Iya, Kong Jing segera mengeluarkan katak perut besar dan mengaktifkan zinyuannya, lalu mengeluarkan jaring kawat berduri. Kawat berduri itu ditutupi paku tajam dan bilah mengkilat. Fang Yuan, ambil ujung satunya dan bergegas bersamaku untuk menjebak Raja Babi Hutan. Kong Jing berteriak. Tapi pergelangan kakiku terkilir, aku tidak bisa berjalan lagi. Fang Yuan memasang ekspresi cemas saat dia terlatih-tatih. Hal yang tidak berguna, Kong Jing tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Dia menyaret jaring sisik pedang dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan terperangkap oleh jaring sisik pedang, dan langsung mengeluarkan teriakan nyaring saat darah segar mengalir keluar. Ia memiliki firasat bahwa kematian akan datang, dan ia berjuang lebih keras lagi. Namun, saat ia berjuang lebih keras lagi, jaring sisik bilahnya menjadi lebih erat, dan lukanya menjadi lebih parah. Dan karena tubuh ular piton batu merah terbuat dari batu, maka tidak banyak mengalami kerusakan akibat jaring sisik bilahnya. Kasihan sekali bulunya, mata jiausan bersinar dengan sedikit penyesalan. Akhirnya selesai. Kong Jing menghela nafas panjang. Saat ini, Fang Yuan berteriak, Biarkan saya membantu Anda. Siapa-siapa-siapa-siapa-siapa-siapa. Beberapa bilah-bulan terbang keluar dan mendarat di jaring skala bilah, memotong kawat besi. Di bawah perjuangan keras Raja Babi Hutan, lubang itu dibuka, dan jaring sisik bilahnya pecah berkeping-keping, sehingga Raja Babi Hutan dapat melarikan diri. Dalam sekejap, Kong Jing menatap dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke pemandangan itu. F asteris cek, F asteris cek, Master Gu Wanita lainnya tidak lagi peduli dengan citra anggunnya, dan mengumpat dengan keras. A, sepertinya aku mendapat masalah. Saya ingin membantu Anda, Fang Yuan berteriak, suaranya tulus dan polos. Jiausan menghindari serangan Raja Babi Hutan dan berguling-guling di tanah. Sebelum dia bangun, dia berteriak, Fang Yuan, dasar bodoh, lihat apa yang telah kamu lakukan. Anda adalah rekan satu tim babi. Ketua kelompok, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Fang Yuan membela diri. Diam, kamu tidak diperbolehkan menyerang sekarang, tetaplah di samping. Teriak Jiausan, dan berguling lagi, menghindari tendangan Raja Babi Hutan. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, tapi dia menurut dan mundur puluhan langkah. Kalian semua, mundur. Jiausan mendengus, dan mulai menunjukkan kartu asnya yang sebenarnya, menghembuskan dua jejak gas beracun kuning dari lubang hidungnya. Gas beracun terus mengalir keluar dari lubang hidungnya, jumlahnya semakin banyak, dan secara bertahap membentuk awan racun berwarna kuning. Sosok Raja Babi Hutan dan Jiausan sama-sama terlihat di luar awan racun. Kong Jing dan Fang Yuan mundur ke awan kuning untuk menyaksikan pertempuran itu. Fang Yuan berkata pada Gu Master Wanita yang tersisa, sembuhkan kakiku. Pergelangan kakiku terkilir. Tuan Gu perempuan sangat marah, adik perempuanku telah meninggal, dan pergelangan kakimu hanya terkilir. Kenapa kamu tidak pergi dan mati? Fang Yuan merasa bersalah, saya tidak ingin ini terjadi. Cahaya tajam muncul di matanya. Haruskah dia mengambil tindakan dan menyingkirkan orang-orang ini? Sekarang adalah kesempatan bagus untuk bergerak. Di alam bawah sadar mereka, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa saya akan memiliki niat membunuh. Jika kelompok ular sakit dilenyapkan, pembatasan terhadapku akan berkurang. Tetapi, jika proses ini dilihat oleh Master Gu lainnya, saya akan dikutuk. Kejahatan membunuh anggota suku adalah kejahatan yang paling tidak bisa dimaafkan di dunia ini. Tidak hanya akan dieksekusi, mereka juga akan disiksa selama tujuh hari tujuh malam di depan umum. Tentu saja dia tidak takut mati, tapi untuk kelompok sekecil itu, risikonya tidak sebanding. Untuk membunuh mereka, dia harus menggunakan gelombang binatang buas, dan dia sendiri harus membersihkan diri. Sayangnya, Raja Babi Hutan akan segera mati. Setelah pertempuran ini, kelompok ular sakit menderita kerugian besar, dan kekuatan tempur mereka mencapai batasnya, mereka harus meninggalkan medan perang. Sayang sekali, kesempatan yang bagus. Fang Yuan merasakan gelombang penyesalan. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik, jika dia melangkah lebih jauh, bau jebakan akan terlalu menyengat. Yang lain bukanlah orang bodoh, mereka pasti akan merasakannya, dan master gu lainnya mungkin juga melihatnya, dan risikonya akan sangat besar. Lima menit kemudian, Raja Babi Hutan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Kabut kuning menghilang, dan Jiao San berdiri di sana terengah-engah, wajahnya pucat. Dia telah menggunakan kartu asnya dan hanya memiliki sedikit cairan primeval yang tersisa. Kalian membedah mayatnya, cepat bawa rampasan perang dan kita akan mundur. Jiao San berteriak. Fang Yuan dan yang lainnya mengepung Raja Babi Hutan, dan mulai membedah mayatnya. Darah Raja Babi Hutan mendidih, dan bau darahnya kental. Di sekelilingnya terdapat hutan gelap, dan terdengar auman binatang buas, serta suara pertempuran sengit. Tapi tidak ada binatang buas lain di medan perang kecil ini. Ini adalah keagungan Raja Binatang Buas. Binatang buas punya aturannya sendiri. Aura tebal Raja Babi Hutan menyebabkan binatang buas biasa gemetar ketakutan. Ketika gelombang besar terjadi di sini, mereka akan terbelah menjadi dua. Tentu saja, jika kelompok binatang atau Raja Binatang yang lebih kuat muncul, mereka tidak akan peduli dengan aura Raja Babi Hutan. Namun saat ini, sepasang mata biru tiba-tiba muncul di kegelapan sekitarnya. Teriakan dan lolongan gumaster terdengar dari tempat lain. Itu serigala, kelompok serigala. Kelompok serigala petir benar-benar muncul. Sial, kenapa ada kelompok serigala? Sekarang bukan waktunya gelombang serigala meletus. Mundur, jangan pedulikan Raja Babi Hutan, kita harus mundur juga. Jiao San berteriak, wajah orang-orang di sekitarnya juga menjadi pucat. Seekor serigala petir tidak menakutkan. Tapi begitu serigala petir membentuk kelompok, bahkan Raja Babi Hutan pun harus menghindari mereka. Lebih penting lagi, serigala petir memiliki daya tahan yang tinggi, kecepatan mereka cepat, dan mereka paling baik dalam mengejar. Pada saat kritis seperti itu, Jiao San tidak peduli dengan hal lain, meninggalkan tiga orang lainnya dan melarikan diri ke belakang. Pemimpin kelompok, tunggu aku. Kong Jing berteriak ketakutan, dan segera mengikutinya. Saya tidak memiliki cacinggu untuk meningkatkan kecepatan saya, saya tidak dapat melarikan diri. Jiao San dan yang lainnya tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa, bahkan jika mereka memiliki cacinggu untuk meningkatkan kecepatan mereka, mereka tidak dapat melarikan diri dari serigala petir. Di bawah ancaman kematian, hati Fang Yuan setenang salju. Dia dengan tegas memotong leher master guperempuan itu dengan serangan pisau, hingga membuatnya pingsan. Kemudian, dia menyeretnya ke dalam perut raja babi hutan yang terbuka. Perut raja babi hutan telah dibelah dengan luka yang dalam dan panjang. Fang Yuan masuk ke dalam tubuh babi hutan yang berlumuran darah, dan pada saat yang sama dia menyeret tuan guperempuan, menggunakan tubuhnya untuk memblokir bagian luar dan menutupi tubuhnya. Kelompok serigala bergegas mendekat, dan kebanyakan dari mereka mengejar Jiao San, Kong Jing, dan para master gu lainnya yang mundur. Sisanya mengelilingi mayat raja babi hutan dan mulai makan. Fang Yuan berada di dalam tubuh babi hutan, dan dia dapat dengan jelas mendengar suara serigala petir yang mengunyah dan menelan, serta guncangan saat mereka menggigit. Kelompok serigala petir benar-benar muncul pada gelombang binatang pertama. Ini kecelakaan, klan pasti akan mengirimkan bala bantuan. Tubuh raja babi hutan sangat besar, dan serigala petir memerlukan waktu untuk melahap isi perutnya. Selama saya bisa bertahan untuk sementara waktu, saya akan mampu bertahan. Henry Fang tenggelam dalam pikirannya. Jiao San dan Kong Jing, jika tidak ada kecelakaan, mereka sudah meninggal. Mereka tidak punya banyak cairan primeval yang tersisa, dan kecepatannya tidak bagus. Dalam jarak sedekat itu, mereka pasti akan dibunuh oleh serigala. Dalam keadaan panik, orang akan membuat pilihan yang bodoh. Di bawah tekanan kematian, hanya ada sedikit orang yang berpikiran jernih seperti Fang Yuan, dan langsung memilih respons terbaik. Bahkan daging raja babi hutan pun dimakan, memperlihatkan Fang Yuan yang bersembunyi di dalam. Jumlah serigala petir yang dihadapi Fang Yuan jelas tidak sebanyak yang lainnya. Menurut pengalamannya, paling banyak ada lima, dan dia masih punya peluang bertarung. Peluangnya untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Suara serigala petir yang menggigit dan mencabik terdengar terus-menerus, dan semakin dekat. Sebagian besar daging raja babi hutan telah memasuki mulut serigala petir. Jika orang normal berada dalam situasi seperti itu, mereka akan merasa setiap detik seperti satu tahun. Tapi Fang Yuan malah menutup matanya, dan mengeluarkan batu Yuan cadangan dan memegangnya di telapak tangannya, berpacu dengan waktu untuk memulihkan esensi purbanya. 98. Esensi purba yang diperoleh Fang Yuan di perut babi hutan pada akhirnya tidak digunakan. Gerombolan binatang buas ini berada di bawah pengawasan para petinggi Gu Yue, dan kemunculan kawanan serigala petir hanyalah sebuah kecelakaan kecil. Dengan sangat cepat, petinggi Gu Yue memberikan respons cepat. Ketiga tetua secara pribadi memimpin tim dan dengan cepat menstabilkan situasi. Sepuluh menit kemudian, Fang Yuan bisa mendengar suara perkelahian dari luar perut babi hutan, serta teriakan serigala petir. Dia segera menendang guru Gu perempuan di depannya, dan merangkak keluar dengan tubuhnya berlumuran darah. Fang Yuan tidak khawatir dengan serigala petir, tapi dia khawatir dia akan terkena dampak gempa susulan dari pertempuran tersebut. Jika teknik Master Gu mengenai mayat babi hutan secara tidak sengaja, bukankah dia akan dirugikan? Dengan siapa dia bisa berargumentasi saat itu? Tiba-tiba, sesosok makhluk hidup merangkak keluar dari perut babi hutan tersebut. Hal ini menyebabkan para Master Gu yang bertarung dengan serigala petir terkejut. Tubuh Fang Yuan berlumuran darah, dan bahkan ada usus raja babi hutan yang melilit kakinya. Tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat, menyebabkan para Master Gu mengerutkan kening. Tapi Fang Yuan tidak keberatan. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan meregangkan anggota tubuhnya, memandang sekeliling medan perang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang dia duga, total ada lima serigala petir. Tapi serigala petir ini semuanya tua, lemah, sakit, atau cacat. Mereka adalah yang terendah di sarang serigala. Saat kelompok serigala semakin kuat dari hari ke hari, Raja Serigala akan mengusir kelompok serigala yang tua dan lemah untuk melindungi serigala petir yang muda dan kuat karena sumber daya yang terbatas. Serigala petir ini berkumpul dan mula-mula menyerang kelompok binatang di sekitarnya, kemudian kelompok binatang tersebut saling mempengaruhi, akhirnya membentuk gerombolan binatang berskala kecil ini. Di bawah serangan para Master Gu, lima serigala petir dengan cepat menderita korban. Mereka makan terlalu banyak, dan perut mereka bulat, mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Pada saat yang sama, para Master Gu yang baru tiba semuanya memiliki esensi purba yang cukup di lubang mereka, dan kekuatan tempur mereka berada pada puncaknya, tidak seperti Jiao San dan yang lainnya. Esensi purba sangat penting bagi para Master Gu, burung phoenix yang berada dalam kesulitan tidak lebih baik dari seekor ayam. Dengan berkurangnya esensi purba, kekuatan pertarungan Master Gu akan menurun. Dan seorang guru Gu tanpa esensi purba bahkan tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Jadi mengapa cacing minuman keras dan babi hitam putih Gu begitu berharga? Hal itu juga tercermin dalam aspek ini. Pertama, dengan cacing likor, ia dapat memurnikan esensi purba, sehingga Master Gu dapat menyimpan lebih banyak esensi purba. Dan penguatan gu babi hitam putih menjadi kekuatan Master Gu tidak memerlukan esensi purba untuk menunjukkan efeknya. Dan untuk gu babi hitam putih, setelah seseorang menggunakannya, dapat diberikan kepada orang lain untuk digunakan, sehingga memiliki nilai kolektif yang besar. Pertempuran itu berlangsung beberapa saat sebelum berakhir. Lima serigala petir jatuh satu demi satu, dan tim penguat yang bergegas tidak masuk lebih dalam. Esensi intisari mereka telah banyak dikonsumsi, dan kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang. Demi keamanan, mereka berhenti di tempatnya. Sambil beristirahat, dia menunggu bala bantuan datang. Dalam kelompok beranggotakan lima orang, Master Gu investigasi berjaga-jaga sementara tiga lainnya menggunakan batu yuan untuk segera mengisi kembali esensi purba mereka. Master Gu penyembuh berjongkok dan memeriksa mayat Master Gu perempuan. Mati, Gu Master yang menyembuhkan menghela nafas dalam-dalam, melihat ekspresi sedihnya, dia sepertinya mengenal Master Gu wanita ini. Henry Fang memandang dengan dingin. Master Gu wanita yang dia pingsan telah menghalanginya di depannya. Sekarang, dia kehilangan dada kanan dan betisnya. Di lengannya, ada luka gigitan besar dari serigala petir, memperlihatkan tulang lengan bawahnya yang pucat. Namun luka-luka ini dan kehilangan banyak darah bukanlah penyebab sebenarnya kematiannya. Penyebab sebenarnya kematiannya adalah kelumpuhan jantungnya. Gigitan serigala petir membawa listrik. Listrik mengalir melalui tubuh Gu Master wanita yang tidak sadarkan diri, menyebabkan jantungnya lumpuh. Tubuh yang dulunya cantik dan ikini tergeletak di tanah, tak bergerak. Setelah kematian, tidak ada jejak keanggunan sebelumnya yang tersisa, hanya mayat yang jelek. Dia sudah mati, ini semua salahmu. Sebagai seorang pria, mengapa kamu bersembunyi di balik seorang wanita? Anda memalukan bagi pria. Gu Master penyembuh mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat bahunya dengan acu tak acu, wajahnya tenang. Bang, sebenarnya, dia bertarung denganku untuk mendapatkan posisi di dalam. Tapi pada akhirnya saya menang, dan saya senang dengan hal ini. Bajingan, Gu Master penyembuh segera bergegas. Bam! Fang Yuan mengangkat kakinya dan mengusirnya. Kekuatan pertarungan Master Gu penyembuh biasanya lemah, dan karena aturan klan, dia tidak berani menggunakan cacing Gu miliknya. Hanya dengan kekuatan fisiknya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Fang Yuan? Bajingan sialan, Master Gu penyembuh memanjat dengan sedih, ingin bergegas lagi, namun dihentikan oleh Master Gu investigasi. Jika Anda mengira saya melakukan kejahatan dan menyebabkan kematiannya, maka Anda dapat melaporkannya ke ruang hukuman, saya akan menerimanya. Fang Yuan memandang guru Gu yang menyembuhkan dengan acuh tak acuh dan pergi. Brengsek, brengsek, mata sang penyembuh Gu Master tampak memuntahkan api, menatap tajam ke punggung Fang Yuan. Dia ingin bergegas, tapi ditahan oleh yang lain. Tenang. Bahkan jika kita melaporkannya ke ruang hukuman, klan tidak akan menghukumnya. Kami semua tahu kamu mempunyai perasaan padanya, meskipun aturan klan tidak bisa menghukumnya, kami bisa menyebarkan beritanya. Di bawah bujukan anggota kelompok, guru Gu yang menyembuhkan perlahan menjadi tenang, menundukkan kepala dan menangis. Perahunya bermasalah, seorang pria mengambil papan kayu dan diselamatkan untuk sementara. Pada saat ini, seorang pria lain berenang mendekat, juga ingin meraih papan kayu itu. Namun papan kayu ini hanya mampu menahan beban satu orang, demi menyelamatkan orang pertama, ia mendorong orang kedua menjauh hingga menyebabkan dia tenggelam di laut. Pria yang diselamatkan diadili, tetapi tidak dihukum. Inilah kejadian papan kayu di bumi. Artinya, untuk menyelamatkan diri sendiri, jika tidak punya pilihan selain membahayakan nyawa orang lain, tidak akan dihukum. Di bumi, ini adalah tempat perlindungan darurat di aulah hukuman. Di dunia ini, ada aturan klan serupa. Artinya, meskipun Master Gu penyembuh melaporkannya ke ruang hukuman, aku tidak akan dihukum. Tetapi, Fang Yuan merenung sambil berjalan kembali. Dia berjalan dengan kecepatan tetap, tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa. Sepanjang jalan, Fang Yuan akan menemukan mayat di tanah dari waktu ke waktu. Kebanyakan dari mereka adalah binatang buas, segala jenisnya, dan bahkan ada beberapa mayat gurugu. Pada saat yang sama, sekelompok kecil bala bantuan bergegas ke garis depan. Saat mereka bertemu Fang Yuan di jalanan, kebanyakan orang akan menatap aneh dan bingung pada pemuda berlumuran darah ini. Fang Yuan tidak keberatan, tatapannya dalam sambil terus merenung. Tetapi, jika aku diketahui telah melumpuhkan tuan gu perempuan, aku akan dihukum berat karena membunuh saudaraku sendiri. Namun pada saat itu, seharusnya tidak ada seorang pun yang melihat pemandangan itu. Jiao San dan Kong Jing sama-sama membelakangiku, berlari menyelamatkan diri. Hem. Langkah kaki Fang Yuan terhenti. Dia melihat mayat Kong Jing dan Jiao San. Tubuh yang pertama telah digerogoti hingga tidak dapat dikenali lagi, sedangkan tubuh yang terakhir diawetkan dalam kondisi yang relatif baik. Ular gu itu, ular piton batu merah, telah berubah menjadi pecahan batu, mati total. Dan di samping ular yang sakit itu, ada lebih dari sepuluh mayat serigala petir. Jelas sekali, Jiao San melawan sebelum kematiannya, dan terjadilah pertempuran yang sengit. Hem. Lumayan. Dengan cara ini, selain aku, empat orang lainnya dalam kelompok semuanya mati. Fang Yuan mengevaluasi dalam hatinya, merasa sedikit bahagia. Dengan cara ini, lebih sedikit rintangan di sekitarku. Eh, Fang Yuan berhenti, dia baru saja melihat jari Jiao San bergerak sedikit. Belum mati, kehidupan yang ulet, Fang Yuan tertawa dingin, niat membunuhnya melonjak. Pada saat ini, lebih dari sepuluh master gu penyembuh datang berlari dari depan. Cepat, selamatkan yang terluka. Ini adalah anggota klan kita, menyelamatkan satu nyawa adalah nyawa lainnya. Jika mereka dipastikan mati, ingatlah untuk mengambil cacing gu. Tatapan Fang Yuan membeku. Apa yang harus dilakukan? Musuhnya sangat dekat, jika dia ingin membunuh Jiao San, itu akan menjadi risiko yang sangat besar. Tidak peduli apakah dia menggunakan tangannya atau mundlet, akan ada jejak yang tertinggal. Di hadapan para master gu ini, tidak ada waktu untuk membersihkan jejaknya. Lalu, haruskah dia membiarkan Jiao San pergi begitu saja? Omong-omong, meskipun Jiao San diselamatkan sekarang, dia mungkin tidak akan selamat. Tidak. Jika aku bisa menyingkirkan Jiao San, rintangan yang menghadangku akan sangat berkurang. Jika saya melepaskan kesempatan bagus seperti itu, akan sulit untuk muncul lagi. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mendapat inspirasi. Dia perlahan setengah berlutut di samping Jiao San, melepas bajunya dan menutupi wajah dan tubuh bagian atas Jiao San. Ia sudah lama berada di dalam perut babi hutan, dan darah babi hutan tersebut telah membasahi bajunya sehingga menjadi berat dan basah. Kemeja itu menempel erat di hidung dan mulut Jiao San, mencegahnya menyerap udara. Fang Yuan setengah berlutut di tanah, mengamati dengan tenang, wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan sedih. Pada saat ini, seorang guru gu berjalan mendekat, Adik, saya adalah guru gu di ruang pengobatan, izinkan saya melihatnya. Enyah, Fang Yuan berteriak dengan marah, mendorongnya menjauh. Sang Master gu terjatuh ke tanah, namun tidak marah, malah menghiburnya, Adikku, aku ikut berbela Sungkawa. Saya tahu bagaimana perasaan Anda, saya juga memahami kepedihan melihat anggota klan Anda mati di depan Anda. Tapi kamu berlumuran darah, lukamu tidak ringan. Untuk anggota klan yang dikorbankan ini, Anda harus hidup dengan baik. Ayo, biarkan aku mengobati lukamu. Fang Yuan tidak berbicara, dia diam, wajahnya yang tertunduk diselimuti bayangan. Dia mengizinkan guru gu ini memeriksa tubuhnya. Hasil pemeriksaannya mengejutkan guru gu. Tubuh Fang Yuan berlumuran darah, tampak menakutkan, namun nyatanya, tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Namun guru gu dengan cepat menarik kembali pikirannya, memusatkan perhatiannya pada Jiao San. Maafkan saya, klan ingin mengambil kembali cacing gu. Master gu dengan tulus menatap Fang Yuan, lalu perlahan melepas bajunya yang berlumuran darah. Mata Jiao San yang setengah terbuka telah kehilangan kilaunya. Guru gu dengan terampil menggunakan jari-jarinya untuk membuka kelopak mata Jiao San, melihat ke pupilnya dan menyentuh lehernya, tetapi dia tidak dapat merasakan denyut nadinya. Mati. Mati total. Master gu tidak mencurigai apapun, menghela nafas dan meletakkan tangannya di perut Jiao San. Masih ada sedikit kehangatan di perutnya, dan lubang di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak ada satupun cacing gu di dalamnya. Sang master gu memandang ke arah Fang Yuan, lalu berkata tanpa sengaja, setiap cacing gu milik master gu terekam dengan jelas. Setelah sang master gu meninggal, cacing gu miliknya akan diserahkan kepada ahli warisnya. Mengambilnya tanpa izin melanggar aturan klan. Fang Yuan tidak takut, dan menatap tatapan guru gu, tentu saja saya tahu ini. Apakah Anda curiga saya mencuri cacing gu milik ketua kelompok? Mengonsumsi cacing gu ini berisiko dan merepotkan. Jika rahasia lain terungkap, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Fang Yuan tahu bahwa meskipun dia memiliki jangkrik musim-semi musim gugur dan dapat langsung memurnikan cacing gu, tidak mudah untuk menjualnya di klan. Tidak ada gunanya membuat dirinya mendapat masalah demi keuntungan sekecil itu. Selain itu, ada hal lain. Situasi keuangannya saat ini tidak baik, meskipun dia mengambilnya, dia mungkin tidak dapat menyimpannya. Menghadapi pertanyaan Fang Yuan, sang guru gu segera tertawa, Tentu saja aku tidak bermaksud seperti itu. Orang mati tidak bisa hidup kembali, adikku, tolong tahan kesedihanmu. Demi mereka yang telah meninggal, kamu harus hidup dengan baik. Fang Yuan perlahan berdiri. Dia menatap mayat ular yang sakit itu dengan ekspresi sedih, berkonsentrasi sejenak. Angin malam bersiul di telinganya. Kamu benar. Setelah beberapa lama, Fang Yuan memecah kesunyian, tatapannya dingin, berkata dengan makna yang dalam, Demi orang mati, aku harus hidup dengan baik. 99. Ola urusan dalam negeri, ruang interogasi. Matahari musim dingin bersinar melalui satu-satunya jendela atap, menyinari tanah. Bintik-bintik debu perlahan melayang di pilar cahaya, memperlihatkan detail terkecil sekalipun. Pilar cahaya menyelimuti kursi. Fang Yuan duduk di kursi ini, mandi di bawah sinar matahari. Di depannya, di depan tembok yang diselimuti bayang-bayang dan kegelapan, ada sebuah meja panjang. Tiga tetua klan sedang duduk di belakang meja. Interogasi telah berlangsung selama satu jam. Fang Yuan, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan apapun dalam perkataanmu? Salah satu tetua klan bertanya. Iya, Fang Yuan menurunkan kelopak matanya, menatap jari kakinya. Sinar matahari menyinari wajahnya yang cerah, membuatnya tampak seperti patung putih. Dia sudah menduga situasi ini. Bagaimanapun, empat master gu lainnya di kelompoknya semuanya mati, dan hanya dia yang masih hidup. Faktanya, setiap master gu akan diinterogasi sampai batas tertentu, untuk membantu klan mengumpulkan informasi di medan perang. Namun, Fang Yuan telah diinterogasi selama satu jam, dan jelas ada seseorang yang mengincarnya, sehingga mempersulitnya. Ini sepenuhnya bisa dimengerti. Selama dia manusia, dia akan memiliki hubungan sosial, dan akan ada banyak orang di belakangnya. Kalau begitu, bisakah kamu menjelaskan situasi di medan perang secara detail? Orang tua itu terus bertanya. Iya, saya menggunakan beberapa hari dan berhasil menembus peringkat dua. Saat saya kembali ke pintu masuk desa, saya bertemu dengan kelompok Cisan. Setelah menemukan Jiao San dan yang lainnya, saya bergabung dengan kelompok tersebut. Saat itu, mereka sedang bertarung dengan Raja Babi Hutan, Fang Yuan berbicara dengan nada tenang seperti biasanya. Dia telah mengungkap status peringkat dua miliknya, dan tanpa cacinggu yang menyembunyikannya, aura peringkat dua miliknya tidak dapat disembunyikan. Sekarang setelah siklis Nake dan yang lainnya mati, dia bisa membuat apapun yang dia inginkan. Namun, Fang Yuan hanya menyembunyikan beberapa detail penting, dan sebagian besar hal yang dia katakan terjadi. Ini adalah kali kelima Fang Yuan bercerita. Ketiga tetua klan mengerutkan kening saat mereka mendengarkan. Mereka tidak dapat menemukan celah apapun, tetapi mereka tahu satu hal, dia berbohong, dan mereka takut untuk berbicara terlalu banyak. Jika dia mengatakannya beberapa kali lagi, tentu saja akan ada celah. Namun setelah lima kali, narasi Fang Yuan sedikit berbeda setiap kali, namun isinya sama. Itu seharusnya benar. Ketiga tetua klan saling memandang, berkomunikasi dengan mata mereka. Namun, salah satu tetua tidak puas. Salah satu putrinya adalah seorang Master Gu penyembuh di kelompok ular yang sakit-sakitan. Dialah yang paling dia sayangi, namun pada akhirnya, dia meninggal secara tragis di mulut serigala. Hal ini menyebabkan dia merasa kesal. Saat ini, dia menatap Fang Yuan dengan tata pandingin. Fang Yuan, izinkan saya bertanya, Anda menggunakan pedang bulan untuk membelah jaring pisau bersisik, mengapa Anda melakukan itu? Tetua perempuan parubaya itu bertanya dengan tegas. Karena saya panik, saya ingin memberikan kontribusi, tetapi pada akhirnya, saya membantu lebih dari yang saya bantu, kata Fang Yuan. Kalau begitu izinkan aku bertanya lagi, saat kamu bersembunyi di dalam perut babi, apakah kamu sengaja membiarkan para Master Gu wanita di kelompok yang sama menghalangi bencana itu untukmu? Orang tua itu bertanya lagi. Aku tidak tahu. Aku sangat takut hingga ingin bersembunyi di dalam tubuh Raja Babi Hutan, tapi dia masuk ke dalam dan bertarung denganku untuk mendapatkan posisi di dalam. Dia tidak merampokku, digigit tubuh serigala listrik, dan mati. Aku malu? Jawab Fang Yuan. Tetua wanita parubaya itu mengertakkan gigi. Jawaban Fang Yuan sangat licik, hanya menyatakan fakta. Faktanya, dia tidak mengatakan niat subjektifnya sendiri. Hal ini menyebabkan tetua yang ingin menekannya tidak dapat menemukan bukti apapun untuk digunakan melawannya. Tentu saja, dia sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, Fang Yuan tidak dapat dinilai bersalah. Tiga hari telah berlalu sejak gelombang kecil binatang buas itu. Jumlah korban telah dihitung, menyebabkan petinggi klan memasang ekspresi buruk. Di masa lalu, gelombang pasang kecil, meskipun ada kerugian, pastinya tidak seserius ini. Alasannya adalah karena kawanan serigala petir. Jika sebelumnya, setidaknya akan ada tiga gelombang binatang kecil sebelum kawanan serigala ini muncul. Di dunia ini, lingkungannya keras dan sulit untuk bertahan hidup. Bagi manusia, untuk bertahan hidup, selain bersaing dengan manusia lain untuk mendapatkan sumber daya, mereka juga harus bertarung melawan binatang buas, serta cuaca buruk. Dan pertempuran ini seringkali sangat sulit. Gelombang kecil binatang buas hanyalah permulaan, hal yang benar-benar menakutkan adalah gelombang besar serigala setahun kemudian. Pada saat itu, akan ada puluhan ribu serigala petir yang menyerang desa, bersama dengan kepala serigala mahkota petir yang menakutkan. Tetua perempuan itu dengan enggan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Akhirnya, karena jawaban Fang Yuan yang sempurna, dia memilih untuk menyerah. Kalau begitu Fang Yuan, apa rencanamu selanjutnya? Tetua klan lainnya bertanya dengan makna mendalam dalam kata-katanya. Saya berencana untuk mengajukan misi pemisahan keluarga, mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh orang tua saya, dan hidup dengan baik, kata Fang Yuan terus terang, tidak perlu menyembunyikan hal ini. Karena kelompok ular yang sakit-sakitan itu hampir musnah seluruhnya, hanya Fang Yuan yang tersisa. Oleh karena itu, dia tidak perlu menggunakan hak Master Gu peringkat 2 untuk melepaskan misinya, dan bisa menerima misi pemisahan keluarga. Penatua yang mengajukan pertanyaan itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Fang Yuan, kamu masih belum mengerti maksudku. Selain Anda, semua anggota kelompok Anda telah dikorbankan. Saran saya kepada Anda adalah bergabung dengan grup lain. Kesulitan misi aulah urusan dalam negeri dirancang untuk kelompok kecil, dan sangat sulit bagi satu orang untuk menyelesaikannya. Entah itu misi perpisahan keluarga atau misi wajib bulanan, sama saja. Fang Yuan terdiam, tidak menjawab. Penatua melanjutkan, Tentu saja, ada pilihan lain. Anda sudah menjadi Master Gu peringkat 2, dan memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin grup. Selama Anda lulus misi penilaian, Anda dapat membuat grup Anda sendiri. Yang mana yang ingin Anda pilih? Fang Yuan berkedip, Saya belum memutuskan, saya perlu waktu untuk memikirkannya. Kalau begitu kamu boleh pergi. Setelah kamu kembali, pikirkanlah dengan cepat. Reorganisasi grup akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Setelah periode ini, akan sulit bagi Anda untuk bergabung dengan grup lagi, kata sesepuh prihatin. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, dia tidak akan memilih salah satu dari dua jalan ini. Dia memiliki terlalu banyak rahasia, dan bergerak sendiri tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih nyaman baginya untuk bertindak. Kalau tidak, jika dia harus pindah bersama orang lain, bukankah itu akan sangat mengganggu Fang Yuan? Setelah meninggalkan ruang interogasi, Fang Yuan tidak segera meninggalkan aulah urusan dalam negeri, melainkan melamar misi pemisahan keluarga. Pada akhirnya, dia diberitahu bahwa dia sedang sibuk akhir-akhir ini, dan akan kembali dalam tiga hari. Berjalan keluar dari pintu utama aulah urusan dalam negeri, dia melihat ke langit. Saat itu hanya sore musim dingin, dan itu sangat biasa. Hari musim dingin suram, dan angin dingin menusup tulang. Udara sepertinya dipenuhi kesedihan dan beban. Hari ini adalah upacara peringatan kolektif, Bu Yue dan Jin Zu meninggal, Fang Yuan, tahukah kamu? Mo Bei dan sekelompok pemuda lewat di sini dan berhenti. Selain Mo Bei, ada juga Fang Zheng, Ciceng, dan lainnya. Mo Bei dan Ciceng biasanya tidak akur, namun hari ini, mereka sepertinya sudah melupakan keluhan satu sama lain dan berjalan bersama. Saudaraku, Jin Zu telah belajar dan tinggal bersama kami selama setahun. Ikutlah dengan kami, kata Fang Zheng. Bu Yue dan Jin Zu. Dalam benak Fang Yuan, sosok seorang gadis muda tiba-tiba muncul. Dia pernah bertarung seimbang dengan Mo Bei di arena, namun kalah karena kurangnya stamina. Dia adalah seorang gadis pekerja keras. Namun, di bawah kematian, tidak peduli apakah itu cantik atau jelek, semuanya tetap sama. Kebanyakan orang akan merasa kasihan, tetapi di mata Fang Yuan, hal itu sudah sangat umum. Oh, dia juga mati. Namun kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian semuanya merupakan fitrah manusia, setelah dilihat berkali-kali akan sirna. Kalian pergilah, aku tidak punya waktu. Fang Yuan melewati kerumunan. Orang ini, segera, banyak remaja mulai merasa marah. Sangat berdarah dingin dan tidak berperasaan. Dia sama sekali tidak peduli dengan teman sekolahnya. He he, akhir-akhir ini beritanya tersebar ke seluruh klan, kalian pasti sudah mendengarnya. Alasan mengapa Fang Yuan bisa bertahan adalah karena dia bersembunyi di dalam perut babi, dan menggunakan master gu wanita di kelompoknya sebagai tameng. Sungguh memalukan, untuk menjalani kehidupan yang tercelah, dia tidak memiliki kejantanan apapun. Ciceng menyilangkan tangannya dan mencibir. Saudaraku, Fang Zheng menundukkan kepalanya dan mengertakkan gigi. Mendengar diskusi seperti itu, sebagai adik laki-laki Fang Yuan, dia merasa sangat malu. Fang Yuan berjalan, sarkasme di belakangnya semakin menjauh, hingga dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Hatinya tenang. Jadi bagaimana jika mereka menghinaku? Jika mereka ingin memarahi saya, tegurlah saya. Jadi bagaimana jika mereka memarahiku? Orang yang berpikiran pendek seringkali marah karena makian, dan senang karena dipuji. Namun nyatanya, ini hanyalah opini orang lain tentang Anda. Karena pandangan orang lain, mereka yang hidup ditakdirkan menjadi orang yang menyedihkan. Faktanya, setelah beberapa orang dengan sengaja menyebarkan berita tersebut, reputasi Fang Yuan sudah sangat buruk. Mengorbankan pendamping wanita untuk melindungi dirinya, meski tindakan tersebut tidak akan dihukum, namun akan dikutuk oleh masyarakat. Tapi inilah situasi yang ingin diciptakan oleh Fang Yuan. Begitu Anda memasuki sistem, Anda adalah bidak catur, Anda tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Bagi Fang Yuan, itu terlalu menjadi penghalang. Dia membutuhkan sumber daya, dan terlebih lagi, dia perlu menyendiri. Jadi dia ingin menjadi penyendiri. Lalu bagaimana jika dia dikucilkan oleh orang lain? He he, hanya orang yang lemah hati saja yang takut dikucilkan. Jika situasi ini terjadi di bumi, siapapun orangnya, mereka akan mati. Bagaimanapun, dua tinju tidak bisa melawan empat tangan, hubungan sosial adalah jaminan kelangsungan hidup. Namun di dunia ini, selama kultivasi seseorang kuat, satu orang dapat melawan sepuluh orang, seratus orang, atau bahkan sepuluh juta orang. Lalu bagaimana jika mereka dikucilkan, jika menghalangi, mereka bisa saja dibunuh. Jika tidak ada sumber daya, mereka bisa mengambilnya dengan paksa. Aturan di setiap dunia berbeda-beda, dan ditentukan bahwa akan ada perbedaan bentuk sosial, yang mengakibatkan perbedaan perilaku manusia. Semakin tinggi tingkat seni bela diri dunia, semakin lemah konsep kolektifnya. Jadi di dunia ini, setan mengamuk. Seratus. Apa? Anak itu sebenarnya adalah master gu peringkat dua sekarang, dan bahkan melamar misi pemisahan keluarga dari aula urusan dalam negeri. Suara kaget dan marah paman Gu Yuedong Tu bergema di ruang tamu. Memang benar demikian. Meskipun saya mengambil batu yuan anda, saya tidak dapat menghentikannya, jadi saya hanya bisa menyuruhnya datang tiga hari kemudian untuk mendapatkan misi. Menunda berhari-hari sudah menjadi batas yang bisa saya lakukan. Kata gu master pria parubaya yang duduk di samping. Gu Yuedong Tu mendengus dalam hatinya, dia mengerti arti dari aula urusan internal gu master ini. Yang, menunda selama tiga hari sudah menjadi batasnya, dia hanya mencoba memeras sejumlah uang darinya. Namun, yang terpenting saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk melindungi aset keluarga. Bocah ini terlalu mengkhawatirkan. Dahi Gu Yuedong Tu meneteskan keringat dingin. Kecepatan pertumbuhan Fang Yuan membuatnya merasakan rasa takut. Aku datang khusus untuk memberi tahumu, selamat tinggal. Gu master pria parubaya berdiri dan hendak pergi. Jangan terburu-buru pergi, saudaraku. Ada beberapa hal yang saya perlukan bantuan anda. Gu Yuedong Tu segera berdiri dan mengeluarkan kantong uang, memasukkannya ke tangan tuan gu laki-laki. Tuan gu laki-laki memasukkan kantong penuh batu Yuan ke dalam pelukannya, dan segera mengganti topik pembicaraan, sambil tertawa keras, saudara Dong Tu, kamu terlalu sopan. Hubungan seperti apa yang kita miliki? Kami sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Jangan khawatir, saya akan mempersiapkan misi tersulit untuk Fang Yuan. Tapi Fang Yuan mungkin mempekerjakan master gu lainnya, anda harus berhati-hati. Hehehe, jangan khawatir tentang ini. Meskipun saya sudah pensiun, saya masih memiliki koneksi, saya sudah mempekerjakan orang untuk mengawasinya. Jika anak itu mempekerjakan orang luar, dia akan melanggar aturan klan, dan aku hanya khawatir tidak ada gunanya melawannya. Hehehe, kalau begitu aku lega, selamat tinggal. Aku akan mengirimmu pergi. Tidak perlu, silakan tinggal. Bu Yuedong Tu memandangi sosok guru Gu yang hendak pergi, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Fang Yuan ini jelas kelas C, bagaimana dia bisa maju ke transisi kedua begitu cepat. Sial, apa yang dilakukan Jiaosan dan yang lainnya? Anda bahkan tidak bisa menjaga orang yang hidup. Huh, sekarang kita bertiga atau berempat benar-benar mati dalam gelombang besar itu. Sungguh tidak berguna. Fang Yuan juga telah maju ke transisi kedua. Dalam hal ini, dia pasti bisa menerima misi warisan. Dia tidak bisa lagi menggunakan metode yang dia gunakan untuk menahannya. Namun, dia sendirian sekarang, dan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan tugas warisan sendirian. Itu tidak pantas. Keberuntungan bocah ini agak aneh. Saat dia meminta Jiaosan dan yang lainnya untuk menekannya, gelombang kecil datang. Bagaimana jika dia mengandalkan keberuntungan lagi dan menyelesaikan misinya? Saya harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Fakta bahwa Gu Yue mampu bertahan hingga titik ini di bumi beku merupakan kesuksesan tersendiri. Dibandingkan dengan Fang Yuan yang masih muda, keterampilan interpersonalnya jauh lebih baik. Kumpulkan anggur madu. Mata Fang Yuan bersinar dingin ketika dia menerima misi properti keluarga. Misi ini sangat merepotkan, mengharuskan dia mengumpulkan lima tail anggur madu lebah emas. Lebah emas seukuran kepalan tangan, tubuhnya berwarna hitam dan emas, dan penyengatnya tajam, memiliki kemampuan menyerang yang kuat. Bukan itu saja, koloni lebah kecil pada umumnya hanya memiliki madu. Hanya disarang lebah berukuran besar dan sedang, jika cukup banyak madu yang terkumpul, madu tersebut akan berfermentasi menjadi anggur madu yang lebih berharga. Misi ini sangat sulit bahkan untuk kelompok beranggotakan lima orang. Karena tidak ada gunanya memiliki lebih banyak orang, Master Gu yang mengumpulkan anggur madu harus memiliki cacing Gu yang bertahan untuk menahan sengatannya. Tampaknya paman ada di balik ini, memanfaatkan fakta bahwa saya tidak memiliki cacing Gu yang defensif. Sayangnya, dia salah perhitungan. Fang Yuan mencibir dalam hatinya. Sekarang, sudah jelas bahwa warisan biksu bunga anggur mempunyai manfaat tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan. Melakukan sesuatu secara rahasia itu mudah, tetapi sulit melakukan sesuatu secara terang-terangan. Semakin terbuka tindakannya, semakin mudah bagi orang lain untuk mengetahuinya, dan semakin mudah pula untuk menghentikannya. Sebaliknya, melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan kartu as akan membuat orang lain tidak bisa melihat situasi dengan jelas, dan tidak bisa menghadapinya dengan baik. Namun, jika saya ingin mengumpulkan anggur madu, hanya mengandalkan jade skin Gu saja tidak cukup. Jade skin Gu hanyalah cacing Gu peringkat 1, jika bisa naik ke Gu Giok Putih peringkat 2, saya yakin itu akan mudah. Tidak perlu mengambil risiko, pengalaman hidupnya yang kaya memungkinkan Fang Yuan menghindari jalan memutar. Omong-omong, Fang Yuan sekarang adalah master Gu tahap awal peringkat 2, tetapi cacing Gu yang ada padanya, selain jangkrik musim-semi musim gugur, semuanya adalah cacing Gu peringkat 1. Situasi ini seperti pria kekar yang bisa menggunakan pedang besar untuk menebas orang sambil memegang belati kecil. Belati itu tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan bertarung pria kekar itu, hanya dengan menempahnya menjadi sebuah glaive besar itulah yang paling cocok. Fang Yuan memiliki 7 cacing Gu di tubuhnya. Vital Gu, jangkrik musim-semi musim gugur, Gu cahaya bulan, cacing minuman keras, Gu babi putih, Gu kulit giok, dan 2 Gu cahaya kecil. Di antara mereka, Gu cahaya bulan dan 2 Gu cahaya kecil dapat disempurnakan menjadi Gu monglau peringkat 2, sedangkan Gu babi putih dan Gu kulit giok dapat disempurnakan menjadi Gu giok putih. Monglau Gu mewakili peningkatan kekuatan serangan, sedangkan White Jade Gu meningkatkan pertahanan. Jika Fang Yuan memiliki cukup batu Yuan, dia secara alami akan memurnikan keduanya. Namun belum lama ini, untuk mendorong budidayanya ke peringkat 2, dia telah menggunakan sebagian besar batu Yuan. Sekarang, batu Yuan yang dimilikinya hanya cukup untuk sekali pakai. Tidak diragukan lagi, memilih untuk memurnikan Gu giok putih adalah pilihan yang lebih bijaksana. Dengan White Jade Gu, saya bisa mengumpulkan anggur madu. Dan dengan Gu giok putih, akan berguna untuk warisan biksu bunga anggur. Namun jika saya gagal dalam penyempurnaan ini, konsekuensinya akan sangat parah. Keuangan saya berada di ambang kehancuran, dan tanpa Gu giok putih, saya tidak dapat mewarisi warisan. Jika saya terjebak pada langkah ini, pertumbuhan saya akan sangat melambat. Samar-samar Fang Yuan bisa merasakan tekanan. Dia tahu dia telah mencapai momen penting, dan jika penyempurnaannya berhasil, masa depannya akan cerah. Namun jika gagal, itu seperti jatuh ke dalam jurang, dan jika dia ingin naik kembali ke levelnya saat ini, dia harus bekerja lebih keras dan menghabiskan lebih banyak waktu. Para master Gu menggunakan laut purba mereka sendiri sebagai fondasi mereka, dan menggunakan cacing Gu sebagai sarana mereka. Gu sangat penting bagi seorang guru Gu, dan tanpa Gu, tidak ada guru Gu. Selain budidaya mereka sendiri, master Gu juga perlu menyempurnakan Gu, memelihara Gu, dan menggunakan Gu. Di dalam ruangan, pemimpin klan Gu Yuebo dengan hati-hati menjelaskan kepada Fang Zheng. Pemurnian, pengasuhan, dan pemanfaatan, ketiga aspek ini, salah satunya bersifat luas dan mendalam, dan seluruh kehidupan seseorang tidak dapat dieksplorasi. Di antaranya, dalam hal penyempurnaan Gu, Anda sudah mengetahui cara memurnikan cacing Gu dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Namun ini hanya satu penyempurnaan. Selain penyempurnaan tunggal, ada perpaduan yang lebih penting. Melalui fusi, Anda dapat menggabungkan banyak cacing Gu yang berbeda menjadi cacing Gu dengan peringkat lebih tinggi. Inilah evolusi dan penyempurnaan kehidupan. Fang Zheng, kamu sudah berada di peringkat dua, tetapi cacing Gu mu semuanya berada di peringkat satu. Sekarang saatnya menyempurnakan cacing Gu peringkat dua. Fang Zheng bertanya, Tuan pemimpin klan, lalu bagaimana cara menyempurnakannya? Gu Yuebo berkata, untuk mengolahnya, Anda perlu mengetahui resepnya. Beberapa cacing Gu tidak dapat menyatu satu sama lain. Setelah bertahun-tahun perkembangan dan curah hujan yang tak terhitung jumlahnya, para leluhur, melalui latihan terus-menerus dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, menyimpulkan banyak resep rahasia. Klan Gu Yue kami memiliki penelitian paling mendalam tentang Moonlight Gu, dan sekarang kami sudah memiliki dua resep peringkat lima. Apa resep peringkat lima itu? Menurut resep ini, dengan fusi berkelanjutan, kamu akhirnya bisa menyempurnakan cacing Gu peringkat lima. Fang Yuan, Anda memiliki jade skin Gu dan Moonlight Gu, yang cocok dengan salah satu resep peringkat lima. Jika kamu mengikuti resep ini, kamu akhirnya bisa memurnikan cacing Gu peringkat lima, Raja Harta Karun Cahaya Bulan Gu. Raja Harta Karun Cahaya Bulan Gu, wajah Fang Zheng menunjukkan ekspresi kerinduan. Hehehe, masih terlalu dini untuk memberitahumu tentang cacing Gu peringkat lima. Ayo, keluarkan jade skin Gu dan Moonlight Gu, saya akan memandu Anda tentang cara menggabungkan kedua Gu ini ke dalam Moon Raimen Gu peringkat dua. Mengatakan demikian, ekspresi Gu Yuebo berubah serius, hal terpenting dalam menggabungkan cacing Gu adalah melakukan banyak tugas dan memadukan kesadaran Anda. Saat ini, Gu Cahaya Bulan dan Gu Kulit Giyok di tangan Anda tidak lagi memiliki kesadaran liarnya, dan telah digantikan oleh kesadaran Anda sendiri. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menggabungkan kedua kesadaran ini. Menyatu bersama, Fang Zheng berkedip, ekspresinya bingung. Gu Yuebo tertawa, jangan khawatir, dengan lebih banyak latihan, kamu akan mampu memahami perasaan ini. Mari kita mulai. Oke, Fang Zheng mengangguk, dan di bawah bimbingan Gu Yuebo, esensi purba baja merah-merah muda naik seperti asap, dan mengangkat jade skin Gu dan Moonlight Gu di udara. Fang Zheng memejamkan mata, dan mulai merasakan serta memanipulasi kesadaran kedua cacing Gu ini. Gu Yuebo sedang mengamati dari luar, dan melihat Gu kulit Giok dan Gu cahaya bulan berputar mengelilingi satu sama lain seperti dua bintang. Saat kesadaran semakin menyatu, jarak antara kedua cacing Gu juga semakin dekat. Setelah tiga jam percobaan terus-menerus, kesadaran dalam tubuh mereka akhirnya dimanipulasi oleh Fang Zheng, dan sepenuhnya menyatu. Segera, jade skin Gu dan Moonlight Gu meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Kedua lampu putih itu saling terhubung, dan segera membentuk bola seukuran wastafel. Pertahankan kondisimu saat ini, lalu lemparkan batu Yuan ke dalam bola cahaya. Gu Yuebo memberi instruksi tepat waktu. Fang Zheng mengeluarkan sepotong batu Yuan, dan melemparkannya ke dalam bola cahaya. Anehnya, setelah batu Yuan dilempar ke dalamnya, batu itu berubah menjadi saripati alami murni, dan menyatu seluruhnya menjadi bola cahaya. Hanya tersisa sedikit bubuk batu putih yang berterbangan dan jatuh ke spray. Teruslah melempar hingga kamu menyatu menjadi cacinggu peringkat dua, kata Gu Yuebo. Fang Zheng membuang potongan kedua, tetapi pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba menghilang, dan kedua cacinggu sepertinya saling didorong, terbang ke arah yang berlawanan. Penggabungan telah gagal. Oh tidak, saya lupa menjaga perpaduan kesadaran. Fang Zheng segera menyadari kesalahannya. Jangan khawatir, beberapa kegagalan pertama adalah hal yang normal. Gu Yuebo menghibur Fang Zheng, lalu mengingatkan, tetapi kamu harus berhati-hati, kamu tidak boleh gagal terlalu sering. Jika tidak, Mon Light Gu dan Jade Skin Gu akan mati. Fang Zheng mengingat Jade Skin Gu dan Mon Light Gu, dan seperti yang diharapkan, menemukan bahwa permukaan Mon Light Gu memiliki sedikit retakan, sedangkan Jade Skin Gu agak putus asa. Hatinya tenggelam, dan dia benar-benar mengalami kesulitan dalam menyempurnakan Gu. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!